Sungai kuno adalah keajaiban nomor satu dari delapan benua kuno. Sungai itu lebarnya ribuan sang. Itu mengalir dari gunung dewa surga, puncak tertinggi di benua, ke Tenggara. Panjangnya puluhan juta li, memotong separuh benua. Sungai kuno itu berbahaya, dan hanya kematian yang menunggu. Sungai itu bergolak, mengalir selama ribuan li. Di atas sungai, anginnya kencang, dan ombaknya besar. Berdiri di tepi sungai kuno seperti berdiri di depan gerbang neraka. Orang-orang bisa mendengar teriakan hantu dan lolongan serigala, yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak hanya itu, terdapat tebing di kedua sisi sungai purba. Titik terendah tingginya lebih dari seratus sang, dan titik tertinggi seperti gunung yang berbahaya. Berdiri di tepi sungai kuno dan melihat ke bawah, rasanya seperti jurang maut. Itu adalah kebenaran. Sejak era purba kala, sungai kuno telah mengubur banyak mayat. Apakah itu budak rendahan atau ahli tak tertandingi, mereka semua ditelan oleh sungai ganas ini. Tidak ada yang berani menyinggung kekuatan sungai kuno. Dan tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang jatuh ke sungai kuno dan selamat. Delapan Era Kuno, Tahun 13624 Malam ini, sungai kuno itu sangat menakutkan. Untuk beberapa alasan, air sungai menjadi sangat ganas. Angin kencang naik kemana-mana, dan ombak besar naik ke langit. Di atas sungai kuno, awan gelap menutupi langit. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Hujan deras mengguyur, menghantam bebatuan dan menimbulkan suara yang menakutkan. Baut petir hitam menghantam sungai kuno dari langit. Langit menjadi gelap seolah-olah itu adalah akhir dunia. Di tebing di tepi sungai kuno, seorang wanita menunggangi binatang raksasa yang diselimuti api merah. Dia sedang terburu-buru. Dia menggendong bayi yang baru lahir di pelukannya. Wanita itu masih muda dan cantik. Dia layak menyandang gelar Devastatingly Beautiful. Namun, wajahnya yang cantik tidak memiliki warna. Itu pucat seperti selembar kertas. Wajahnya tertutup air. Orang tidak tahu apakah itu karena hujan atau keringat wanita itu. Bayi dalam pelukannya menangis di tengah hujan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menggunakan tubuhnya untuk melindungi bayi dari hujan. Namun, semakin dia mencoba, semakin lemah tubuhnya. Tiba-tiba, pikiran wanita itu menjadi kosong. Tubuhnya bergoyang, dan dia akan jatuh dari binatang raksasa itu. Binatang raksasa itu segera merasakannya. Ia bergegas mengguncang punggungnya untuk menstabilkan wanita itu. Setelah beberapa saat kosong, wanita itu memaksa dirinya untuk sadar kembali. Kepalanya sangat pusing, sangat pusing sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Binatang raksasa itu berbalik untuk melihat wanita lemah di punggungnya. Matanya hampir keluar dari rongganya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dari mulutnya. Keempat kakinya mengerahkan lebih banyak kekuatan saat ia berlari ke depan. Cakar ganasnya menggores tanah, dan batu-batu seperti baja di tanah langsung hancur menjadi bubuk. Tidak ada yang tahu lebih baik dari binatang raksasa ini apa yang terjadi pada wanita ini. Wanita yang baru saja melahirkan itu ditarik dari tempat tidur dan melarikan diri bersama anaknya. Sampai saat ini, mereka telah berlari dalam badai selama enam jam penuh. Untuk wanita manapun, ini fatal. Sekarang, binatang besar ini hanya membenci fakta bahwa ia tidak bisa terbang di langit seperti burung vermilion atau klan naga. Meskipun itu yang tercepat di darat, itu terlihat seperti nyala api yang menyebar dengan cepat ke mata telanjang. Dimanapun itu lewat, itu akan meninggalkan bola api yang bahkan hujan deras pun tidak bisa padam. Namun, itu dikepung dan dicegat oleh musuh dari segala arah, sehingga terpaksa menyerbu ke satu arah. Di ujung jalan ada sungai kuno yang tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan sangat baik oleh binatang raksasa itu. Of! Binatang raksasa itu tiba-tiba merasa bahwa wanita di punggungnya akan jatuh. Kali ini, kejatuhannya sangat besar. Itu tidak bisa mengandalkan menggoyangkan punggungnya untuk mendukungnya. Di saat putus asa, binatang raksasa itu berbalik di udara dan langsung memeluk wanita itu ke dalam pelukannya. Kemudian, dia membanting punggungnya dengan keras ke tanah. Gemuruh! Dampak besar menciptakan parit yang dalam di tanah. Setelah sekian lama, akhirnya berhenti. Setelah berhenti, binatang raksasa itu dengan cepat merentangkan kaki depannya dan menatap gugup ke arah wanita di lengannya. Wajah wanita itu bahkan lebih pucat, seperti selembar kertas yang basah kuyup di guyur hujan. Wanita itu dengan lemah berjuang keluar dari lengan binatang raksasa itu. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia dengan cepat menatap anak di pelukannya. Anak itu tampak ketakutan dan menangis lebih keras. Tangisan itu seolah menyatu dengan petir yang tak henti-hentinya jatuh dari langit. Wanita itu menunduk dan melihat bahwa anak itu masih hidup. Bibir bawahnya sedikit mengerucut dan air matanya jatuh. Ketika binatang raksasa itu melihat bahwa wanita dan anak itu baik-baik saja, itu benar-benar menghela nafas lega. Setelah itu, binatang raksasa itu benar-benar berdiri di samping, dan kabut tiba-tiba muncul di sekeliling tubuhnya. Saat kabut menghilang, itu benar-benar berubah menjadi wanita tinggi berambut merah. Xiao Ting, bagaimana perasaanmu? Wanita berambut merah itu dengan cepat berjongkok dan melihat penampilan wanita itu. Wanita itu menatap wanita berambut merah dan memaksakan senyum pucat. Dia berkata dengan lemah, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Suara wanita itu seperti air dan nyanyian, seperti bunga anggrek di lembah yang kosong. Meskipun dia dalam kesulitan, temperamennya tidak berkurang. Itu membuat apa yang disebut wanita bangsawan di dunia merasa malu akan inferioritas mereka. Hujan deras mengguyur dan petir menjadi lebih sering. Ombak sungai kuno yang mengamuk menghantam tebing, menyebabkan gunung-gunung berguncang. Sebelum wanita berambut merah sempat berkata apa-apa, wanita itu berbicara lagi. Kali ini, dia berkata dengan lemah, sungai kuno ada tepat di depan kita. Aku tidak punya tempat tujuan, tapi kamu berbeda. Kamu sangat kuat. Selama Anda tidak membawa saya dan anak itu, Anda pasti bisa menembus pengepungan. Apa yang kamu katakan? Ketika wanita berambut merah itu mendengar kata-kata Xiao Ting, wajahnya dipenuhi amarah. Dia berkata, apakah aku pengecut di hatimu? Hari ini, aku harus membuatmu tetap hidup. Jika mereka ingin membunuhmu, mereka harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Saya tidak percaya mereka berani menyinggung suku Singa Flaming. Mereka tidak berani menyinggung suku Singa Flaming, tapi mereka berani membunuhmu. Wanita itu bergumam pelan. Dia terbatuk dua kali dan berkata dengan lemah, jumlah mereka terlalu banyak. Kamu sendirian. Begitu mereka berniat membunuhmu, siapa yang bisa bersaksi untukmu? Jika Anda mati karena saya, saya tidak akan merasa nyaman di jalan menuju neraka. Xiao Ting. Wanita berambut merah itu tidak mendengarkannya. Sebaliknya, dia menjadi lebih marah. Dia berkata dengan keras, aku berkata, tidak ada yang akan mati hari ini. Saya akan mengubah kembali ke bentuk asli saya dan melanjutkan perjalanan kami. Jas merah. Melihat wanita berambut merah itu akan berubah kembali ke bentuk binatangnya. Wanita itu tidak bisa tidak menegurnya. Bisakah kamu bangun? Sungai kuno tepat di depan kita. Kemana kita bisa melarikan diri? Wanita berambut merah, yang dipanggil mantel merah, gemetar. Dia berdiri diam di tempat. Sebuah sambaran petir menyambar di belakangnya. Suara putus asa terdengar. Lalu apa yang harusku lakukan? Aku tidak bisa melihatmu mati begitu saja. Mata Redcoat memerah. Dia berlutut di samping wanita itu dan terisak. Kami sepakat bahwa aku akan membawamu ke Flaming Lion 3B untuk bermain. Di kehidupan selanjutnya. Wanita itu tersenyum dan berkata dengan lembut, Dengan saudara perempuan yang baik sepertimu dalam hidup ini, aku bisa mati tanpa penyesalan. Redcoat mau tidak mau memalingkan wajahnya setelah mendengar itu. Air matanya mengalir deras. Wanita itu menundukkan kepalanya dan memandangi anak di pelukannya yang perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tersenyum dari lubuk hatinya. Sebelum meninggal, dia cukup beruntung untuk merasakan menjadi seorang ibu. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Beri anak itu nama. Redcoat sudah menoleh. Matanya merah saat dia melihat wanita dan anak itu. Dia terisak. Wanita itu tertegun. Dia menganggup dengan cepat dan berkata, Kamu benar. Anak itu tidak bisa dilahirkan tanpa nama. Saat dia berbicara, wanita itu menundukkan kepalanya dan menatap anak yang tertidur. Meski masih ada guntur dan kilat, anak itu tidur nyenyak. Aku tidak ingin dia bernasib sama dengan ibu. Aku hanya berharap dia bisa hidup damai. Sekalipun tidak mungkin dalam kehidupan ini, saya berharap dia bisa hidup dengan baik di kehidupan selanjutnya. Saat dia berbicara, air mata jatuh dari pipi wanita itu. Dia berkata dengan lembut, Beri nama dia Yayan. Tidak. Wanita berbaju merah sangat marah ketika mendengar itu. Dia berkata dengan keras, Xiao Ting, pria itu membuatmu begitu banyak masalah. Bagaimana kamu masih bisa menggunakan nama keluarganya? Bagaimana bisa anak ini menggunakan nama keluarganya? Wanita itu tertegun. Dia melihat red coat yang marah dan tersenyum tipis. Itu benar. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap anak di pelukannya. Dia berkata dengan lembut, Maka kamu akan menggunakan nama keluarga ibu. Kamu akan menjadi Luan. Anak di pelukannya sepertinya merasakan sesuatu. Meskipun dia tidur nyenyak, dia menunjukkan senyum yang indah. Anak itu mengerti. Anak itu mengerti. Red coat sangat senang sehingga dia menari dengan gembira ketika dia melihat senyuman itu. Wanita itu juga tersenyum manis. Kemudian, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia melepas cincin di jarinya. Hong Yi terkejut. Dia melihat wanita itu melepas kalung di lehernya. Dia melepas liontin yang sangat mahal itu dan membuangnya. Kemudian, dia menggunakan kalung itu untuk mengikatkan cincin di leher anak itu. Jika kamu masih bersedia menjadi anakku di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Wanita itu membungkuk dan dengan lembut mencium dahi anak itu. Dia dengan lembut berkata, cincin ini selalu dipakai oleh ibu. Bahkan jika kamu tidak ingin menjadi anakku di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menemukanmu dan menebusnya untukmu. Gemuruh. Gemuruh. Suara lari dan kicau burung yang melengking datang dari jauh. Wanita dan red spektra menoleh untuk melihat, dan mereka melihat cahaya warna-warni di langit dan kerumunan di tanah. 20 mil jauhnya, sekelompok binatang berlari dengan liar. Ada banyak jenis binatang. Masing-masing binatang aneh ini tampak sangat kuat, dan pada masing-masing binatang aneh ini duduk seorang ahli benua. Itu membentuk garis dari utara ke selatan. Lumpur berceceran di mana-mana, dan bumi bergetar. Di langit, ada segala macam binatang terbang aneh dengan orang-orang berdiri di punggung mereka. Beberapa binatang aneh bahkan memiliki lebih dari 10 orang berdiri di punggung mereka. Binatang aneh terbang yang padat bahkan menutupi awan hitam. Sungguh pemborosan. Red Spectre memandangi musuh di kejauhan, menggertakkan giginya dan mencibir dengan dingin. Red Spectre, pergi sekarang. Wanita itu tiba-tiba berdiri. Meskipun dia bergoyang, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Red Spectre. Dia berkata dengan cemas, kamu tidak perlu mati di sini bersamaku. Kamu masih punya rumah sendiri. Pergi sekarang. Red Spectre menyaksikan wanita itu terus mendorongnya. Meskipun dia tidak bisa menggerakkannya, hati Red Spectre berantakan saat melihat tatapan cemas wanita itu. Melihat ekspresi wanita itu yang semakin cemas dan kata-kata memohon, Red Spectre tidak tahan. Dia benar-benar meraung marah ke langit. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras, Xiao Ting, aku bersumpah demi kehormatan suku Flaming Lion bahwa aku akan membalaskan dendamu. Dengan itu, dia melompat ke udara dan langsung berubah menjadi Flaming Lion yang memancarkan api merah. Dia kembali menatap wanita itu dengan enggan, lalu menggertakkan giginya dan berlari ke arah lain. Melihat Red Spectre pergi, wanita itu akhirnya merasa lega. Senyum puas muncul di wajahnya yang cantik. Dia menoleh dan melihat orang-orang yang mendekat. Binatang mistik itu terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, mereka sudah sampai di depan wanita itu. Wanita itu dapat dengan jelas melihat bahwa di tengah-tengah kelompok binatang mistis, ada seorang pria yang menunggangi naga banjir besar. Dia adalah suami tercintanya. Suaminya, di sisi lain, menatapnya dengan ekspresi dingin dan merendahkan. Dia, yang masih berfantasi, akhirnya kehilangan semua harapan saat melihat ekspresi dingin di matanya. Wanita itu menundukkan kepalanya dan memeluk anak itu lebih erat lagi. Saat binatang mistis akan tiba, dia tiba-tiba berbalik dan berlari menuju sungai kuno. Pria di atas naga banjir tercengang saat melihat ini. Kemudian, dia melihat wanita itu melompat ke udara dari tebing. Ketika orang banyak melihat ini, mereka semua menghentikan binatang mistis mereka dan menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Sayangnya, seorang wanita membawa seorang anak menuruni tebing yang tingginya ribuan kaki. Mungkin tidak ada gemas sama sekali. Saat kerumunan tidak tahu harus berbuat apa, mereka melihat seekor burung hijau besar terbang menuju naga banjir hitam. Ketika tiba, pria di atas burung dengan hormat melapor kepada pria di atas naga banjir, melapor ke Tuan Muda, saya secara pribadi melihat wanita dan anak itu jatuh ke sungai kuno. Ketika dia mendengar berita dari bawahannya, jejak kesedihan melintas di mata pria itu. Namun, dengan cepat menghilang dan digantikan oleh kegembiraan kemenangan. Menyelamatkanku dari kesulitan melakukannya sendiri. Pria itu tersenyum dingin. Kemudian, dia melihat ke langit dan berkata dengan lantang, mulai sekarang, keluarga Ye di Jiangdong akan bangkit kembali dan kembali ke puncak benua. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua menundukkan kepala dan berkata dengan lantang, Selamat Tuan Muda! Selamat Tuan Muda! 2. 12 tahun kemudian. Wilayah Tabuk. Tabukar adalah wilayah Kerajaan Tengah Malam. Kerajaan Tengah Malam bukanlah negara besar, tapi negara kecil di selatan sungai kuno. Wilayah Tabukar adalah daerah pengumpulan budak yang terkenal di Kerajaan Tengah Malam. Itu benar, budak. Di seluruh delapan benua kuno, budak memiliki status terendah di antara manusia. Budak itu seperti komoditas, mereka bisa diperdagangkan, dan hidup mereka bisa diputuskan oleh tuannya. Jika seseorang harus membandingkan, sebagian besar status budak bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Adapun wilayah Tabukar dulunya merupakan wilayah termiskin di wilayah tersebut. Setelah berdirinya Kerajaan Tengah Malam, secara alami itu menjadi daerah pemasok budak terbesar. Orang-orang di sini akan menjadi budak sejak lahir. Ini adalah takdir, karena jika mereka tidak menjadi budak, mereka akan mati kelaparan. 200 tahun yang lalu, Raja Kerajaan Tengah Malam telah memutuskan bahwa semua orang di wilayah Tabukar akan menjadi budak. Tabukar, sarang budak yang khas. Rumah-rumah di sini semuanya terbuat dari dahan yang patah, tongkat kayu, dan kain perca. Jangan bicara tentang menghalangi angin dan hujan, bahkan angin kencang pun akan menghancurkan rumah-rumah ini. Rumah-rumah bobrok berkumpul bersama, membentuk sarang budak. Meskipun sarang budak itu kecil, itu menampung lebih dari seribu orang. Di bawah terik matahari, seseorang tidak bisa tidak menjadi kecoklatan. Saat semua orang mencoba yang terbaik untuk bersembunyi di tempat teduh, sesosok tubuh tiba-tiba berlari melintasi jalan kecil di sarang budak. Ini adalah seorang pemuda berusia 12 tahun, wajahnya halus dan cantik, tetapi alisnya menunjukkan sedikit ketajaman dan kelicikan. Dia mengenakan pakaian kasar longgar yang tidak sesuai dengan sosoknya, dan bagian bawah tubuhnya ditutupi celana besar yang terbuat dari banyak potongan kain. Kecepatan lari pemuda itu sangat cepat, di belakangnya ada 5-6 anak yang lebih tua darinya, tetapi mereka tidak bisa mengejarnya. Di depan anak ini, dia mengenakan sesuatu yang seharusnya tidak muncul di sarang budak, sebuah kalung. Kalung ini terlihat sangat berkilau, terutama leontin aneh itu, sebenarnya itu adalah sebuah cincin. Cincin ini dipenuhi dengan pola yang aneh dan tidak teratur, jika seseorang menatapnya sebentar, mereka akan merasakan pusing yang hebat, atau bahkan pingsan. Kulit pemuda itu tidak sama dengan yang lainnya di sarang budak, meski ada sedikit warna hitam, tapi tidak segelap yang lainnya. Sebaliknya, itu adalah warna gandum yang penuh kesehatan dan vitalitas. Tidak hanya itu, di bawah paparan angin dan matahari yang terus-menerus, kulit anak-anak lain menjadi sangat kering, tetapi kulitnya sangat halus, seolah-olah tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan. Pemuda itu berlari jauh dan mengganggu istirahat banyak orang, tetapi semua orang mengenal pria ini, jadi mereka tidak menahan diri dan menertawakannya. Setelah berlari beberapa saat, pemuda itu tiba-tiba ditangkap oleh lengan yang kekar. Little Six, masalah apa yang kamu hadapi kali ini? Seorang pria jangkung dan kekar menegur pemuda itu dengan suara berat, Pergilah, minta maaf padaku. Anak laki-laki bernama Little Six menatap pria parubaya itu dengan heran. Kemudian, dia menunjukkan senyum tersanjung dan berkata, Ayah, kali ini saya tidak membuat masalah. Mereka jatuh sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mendengar kata-kata pemuda itu, kerutan pria parubaya itu semakin dalam. Dia meraih pergelangan tangan Little Six dan melangkah mundur. Melihat ini, pemuda itu menghela nafas tak berdaya. Dia tidak menolak dan dengan patuh mengikuti di belakang. Segera, beberapa pria parubaya mendatangi mereka, diikuti oleh beberapa anak dengan hidung memar dan wajah bengkak. Sepertinya mimisan mereka belum kering. Pria parubaya berjalan ke arah mereka dengan marah dan berkata dengan keras, Lin, lihat apa yang telah dilakukan anak-anakmu. Mendengar itu, Lin Gang melirik anak-anak itu. Mereka benar-benar dipukuli dengan kejam. Dia tidak bisa menahan cemberut dan menoleh ke Little Six, berkata, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada mereka. Mendengar itu, Little Six melengkungkan bibirnya dan berjalan ke arah pria parubaya itu. Dia membungkuk dan berkata dengan keras, maaf. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku sudah mendengarnya berkali-kali, kata pria parubaya itu dengan marah. Sudah berapa kali, bocah ini tidak akan berubah. Lihatlah anak-anak di lingkungan ini. Berapa banyak dari mereka yang belum dikalahkan olehnya. Lagi pula, dia sudah tua tahun ini. Cepat dan biarkan orang lain membelinya. Mendengar kalimat terakhir, Lin Gang mengerutkan kening. Dia maju selangkah dan berteriak dengan marah, Zou, apa yang kamu katakan? Melihat Lin Gang marah, Zou terkejut. Lagi pula, Lin Gang adalah orang terkuat di sini. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara klakson yang menusuk telinga datang dari luar. Semua orang di sarang budak tercengang saat mendengar ini. Mereka dengan cepat bangkit dari tanah dan mengenakan pakaian apapun yang mereka bisa. Gerakan mereka sangat cepat, dan mereka yang sudah memakai pakaian segera berlari keluar. Lin Gang dan Little Six melakukan hal yang sama. Keduanya mengikuti kerumunan dan berlari keluar. Segera, semua budak berlari keluar dari sarang budak. Seribu dari mereka tersebar dalam beberapa baris, terkena sinar matahari yang terik. Berdiri di depan semua budak adalah sekelompok orang di atas kuda dan di kursi tandu. Orang-orang yang menunggang kuda semuanya memiliki pedang dan tampak agung. Orang-orang di kursi sedan berpakaian mewah, berbaring dengan nyaman di bawah naungan kursi sedan yang sejuk. Bahkan ada pelayan yang mengipasi mereka di samping mereka. Dibandingkan dengan budak yang bibirnya kering dan kulitnya terkelupas di bawah terik matahari dan pakaiannya compang kemping, itu merusak pemandangan. Orang-orang di depan mereka semua adalah orang kaya di Skylight City. Setiap kali keluarga mereka membutuhkan budak, mereka akan bertemu di sini untuk memilih budak. Orang harus tahu bahwa budak mudah dikonsumsi. Lagi pula, budak yang tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik bisa langsung dieksekusi. Lin Gang, Little Six, dan istrinya yang ru berdiri berdekatan. Mereka memandang orang-orang di depan mereka yang kemungkinan besar akan menjadi, Tuan, masa depan mereka. Semua orang di sini sangat ingin dipilih karena ada kemungkinan besar mereka akan mati kelaparan di sini. Semuanya, silakan pilih sendiri. Seorang pria di atas kuda dengan cambuk panjang di tangannya menoleh ke kerumunan dan berkata setelah melihat semua budak keluar. Orang kaya tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka membiarkan para budak yang membawa tandu memasuki kerumunan. Orang-orang ini semua memiliki penguasa panjang di tangan mereka. Setiap kali mereka melihat seorang budak yang mereka minati, mereka akan menggunakan penguasa untuk mengangkat wajah budak itu atau mengangkat pakaian budak itu. Tidak ada yang berani menolak pemeriksaan orang-orang ini karena mereka akan langsung dibunuh jika melakukannya. Akhirnya, sebuah sedan kursi mewah berhenti di depan Lin Gang dan keluarganya. Melalui kerudung tipis, seorang pria yang tampak seperti babi gemuk terlihat terbaring di dalam. Wajahnya penuh lemak dan tampak menjijikan. Mata kecil pria itu melihat sekeliling dan menilai Lin Gang. Dia tampaknya puas dengan fisik kuat Lin Gang. Kemudian, dia menoleh untuk melihat wanita dan anak laki-laki di samping Lin Gang. Ketika dia melihat wanita itu, matanya berbinar. Penampilan orang tidak ada hubungannya dengan status sosial mereka. Meskipun Yang Ru lahir di daerah budak, dia memang cantik. Minat pria gendut itu terangsang. Dia mengambil penggaris dan terus mengutak atik wajah Yang Ru. Lin Gang mengerutkan kening dan mengencangkan tubuhnya. Dia juga merasakan tangan istrinya yang memegang tangannya bergetar. Namun, hal semacam ini biasa terjadi di daerah budak. Kecantikan wanita adalah salah satu alasan mengapa banyak orang datang ke sini untuk memilih budak. Banyak istri orang telah dipilih, tapi sekarang giliran Lin Gang. Dia merasa sangat tidak nyaman. Ketika pria gendut itu hendak mengangkat pakaian wanita itu dengan penggaris untuk memeriksa barang, tiba-tiba sebuah tangan yang kuat meraih penggaris yang telah menyentuh ujung pakaian itu. Pria gemuk itu tertegun. Dia memandang Lin Gang dan melihat Lin Gang memelototinya. Pria gendut itu terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria gendut itu sedikit panik dan gagap. Tuan, Lin Gang mengerutkan kening dan berkata dengan suara serak, dia lemah. Dia tidak bisa melakukan kerja keras. Tubuhku adalah yang terkuat di sini. Saya jauh lebih berguna daripada dia. Ketika pria gendut itu mendengar pria di depannya memanggilnya, Tuan, dia tiba-tiba menyadari bahwa pria itu adalah seorang budak. Berpikir bahwa dia takut sekarang, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Dia berkata dengan keras seperti bebek, beraninya kamu, seorang budak, melawan. Ayo, bunuh dia. Sebelum lelaki gendut itu bisa mengatakan apa-apa, penjaga di sampingnya segera turun dan bergegas ke Lin Gang dengan pisau. Yang rusangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa membantu tetapi bersembunyi di belakang pria itu. Enam kecil tidak. Seperti Lin Gang, dia mengerutkan kening dan menatap penjaga itu. Penjaga itu mendatangi Lin Gang dengan tatapan menghina. Dia mengangkat pisaunya dan menebas leher Lin Gang. Dia telah membunuh banyak budak. Ini adalah cara termudah. Namun, ketika Lin Gang melihat pisau itu datang, dia tanpa sadar melangkah mundur dan menghindarinya. Penjaga itu berhenti sejenak, lalu menjadi marah karena merasa terhina. Dia mengayunkan pedangnya ke Lin Gang lagi. Saat ini, Lin Gang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat hidup dan mati, dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian. Jejak keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Dia mengertakan gigi dan tubuhnya yang kuat tiba-tiba bergegas ke depan. Dia meraih pinggang penjaga dan mendorongnya ke bawah. Kemudian, Lin Gang mengambil pisau dari tangan penjaga dan menusukkannya ke dada penjaga, yang sedang meronta-ronta di bawahnya. Orang-orang di sekitar tertegun. Mereka melihat darah di tanah dan berteriak. Pembunuhan. Tiga. Mendengar teriakan itu, Lin Gang tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri. Dia mendongak dan menemukan bahwa semua orang menatapnya dengan ngeri. Tidak jauh dari sana, para penjaga mendengar teriakan dan melihat ke atas. Lin Gang panik. Tanpa ragu, dia berlari ke depan dan melompat ke atas kudanya. Ru, Xiao Liu, ayolah. Lin Gang menatap istri dan anak-anaknya dan berteriak. Yang Ru sedikit takut. Dia berdiri di sana, seolah-olah dia tidak mendengar teriakan suaminya. Xiao Liu mengerutkan kening, meraih tangan ibunya, dan berlari cepat ke kudanya. Mereka datang ke kuda. Lin Gang menyeret istri dan anak-anaknya ke atas kuda, lalu menendang perut kuda dengan kakinya dan berteriak. Pergi. Kuda itu meringkik, mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi di udara, dan mulai berlari kencang. Pengawal, tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Tria gendut itu melambaikan tangannya dan berteriak di kursi tandu. Pada saat itu, semua penjaga sudah menaiki kuda mereka dan berlari cepat ke arah Lin Gang. Lin Gang juga berlari kencang. Melihat para penjaga di belakangnya, dia tahu bahwa membunuh seorang budak adalah pelanggaran berat. Tidak hanya itu, istri dan anak-anaknya juga akan terlibat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa ditangkap oleh orang-orang itu. Pergi. Dengan teriakan lain, Lin Gang mengendarai kudanya dengan sekuat tenaga. Kuda itu sepertinya terstimulasi, dan berlari lebih cepat dari biasanya. Gang, Yang Ru memeluk Lin Gang dengan erat dari belakang, gemetar ketakutan. Lin Gang merasakan ketakutan istrinya. Dia menggertakan giginya dan berkata, jangan khawatir. Aku akan membawamu dan anak-anak keluar dari sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Oh, anak-anak, Yang Ru tertegun. Dia menoleh ke belakang dan melihat Xiao Liu di belakangnya, tersenyum padanya dengan mulut terbuka lebar. Bu, Aku baik-baik saja. Xiao Liu menyeringai dan berkata, Bu, Jangan khawatir. Ibu seharusnya dengan senang hati meninggalkan tempat sialan itu. Kemudian, Xiao Liu menjulurkan kepalanya dan berkata kepada Lin Gang, Ayah, Aku bertengkar dengan mereka hari ini karena mereka ingin menggertak Xiao Men lagi. Kamu tahu, Xiao Men cantik, dan orang-orang itu selalu ingin mengambil keuntungan darinya. Itu sebabnya aku mengalahkan mereka. Lin Gang, yang sedang menunggang kuda, tersenyum dan berkata, Pelajaran bagus. Setelah mengatakan itu, wajah Lin Gang menjadi gelap lagi, dan dia bergegas pergi. Sebagai wilayah budak utama kerajaan tengah malam, wilayah Tabukal sangatlah luas. Lin Gang berlari kencang dengan kudanya, dan orang-orang di belakangnya terus mengejarnya. Mereka sudah kehabisan gua budak. Di mana-mana ada hutan belantara yang tak terbatas. Semuanya gundul, tanpa tumbuhan apapun, sejauh mata memandang. Kuda Lin Gang selalu terlihat oleh para pengejar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu, Lin Gang, yang melihat ke belakang, tiba-tiba melebarkan matanya. Matanya merah. Little Six melihat ekspresi aneh ayahnya dan berbalik untuk melihat. Dia juga tertegun. Di matanya yang cerah, dia melihat seekor serigala putih muncul di tengah orang-orang yang mengejarnya. Namun, serigala putih ini sangat besar. Itu sebesar sapi. Bulu serigala putih seputih salju, dan bulu di wajahnya kencang seperti duri baja. Serigala putih berlari sepanjang jalan, air liur mengalir keluar dari mulutnya. Matanya bersinar dengan cahaya putih pucat, membuat orang bergidik. Yang mengejutkan, seorang pria parubaya berjubah biru sedang duduk di belakang serigala putih ini. Ayah, apa itu? Little Six memandangi serigala putih yang ganas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia bertanya dengan suara bergetar. Serigala salju. Lin Gang mendengar pertanyaan putranya dan berkata dengan gigi terkatup, itu sejenis binatang ajaib. Menunggangi binatang buas. Ini adalah pertama kalinya Little Six mendengar istilah ini. Mau tidak mau dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu juga digunakan untuk berkuda. Lin Gang menggelengkan kepalanya dan jejak keseriusan melintas di matanya. Dia sering bekerja sebagai budak di dermaga, jadi dia sedikit banyak tahu beberapa hal. Dia berkata, binatang ajaib berbeda dari binatang buas biasa. Mereka adalah makhluk yang kuat dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Tingkat terendah dari binatang ajaib jauh lebih kuat daripada orang biasa terkuat. Saya mendengar bahwa binatang ajaib yang kuat dapat menjungkir balikan sungai dan laut. Mereka bahkan dianggap sebagai totem oleh manusia. Little Six hanya mengerti setengahnya. Dia melihat kembali ke serigala putih dan tidak bisa tidak bertanya, jika binatang ajaib itu sangat kuat, bukankah orang yang menungganginya lebih kuat? Wajah Lin Gang semakin gelap ketika dia mendengar kata-kata Little Six. Itu benar. Orang ini kemungkinan besar adalah seorang guru tahu yang kuat. Di dunia ini, orang dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah orang biasa, dan yang lainnya adalah guru tahu yang kuat. Master tahu dibagi menjadi sembilan tingkat. Lima level pertama hanya diwakili oleh angka. Dari level enam dan seterusnya, akan ada perubahan kualitatif dan mereka akan mulai memiliki gelar yang berbeda. Orang yang mengendarai serigala putih di kejauhan kemungkinan besar adalah Master tahu level satu. Master tahu tingkat satu tidak bisa diremehkan. Guru tahu manapun pasti bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Guru tahu sangat kuat. Mereka bahkan dapat mempelajari sihir dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Linggang awalnya memiliki secerca harapan bahwa mereka bisa melarikan diri. Namun, ketika dia melihat ada seorang guru tahu yang mengejarnya, hatinya tenggelam. Namun, Linggang bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Selain itu, dia masih memiliki istri dan putranya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berlari ke depan di atas kuda seperti orang gila. Ada sungai di depan mereka yang disebut sungai makam. Itu adalah sungai besar. Disebut sungai makam karena orang yang mati kelaparan atau sakit di gua budak akan dibuang ke sungai ini. Selama mereka bertiga bisa melompat ke sungai dan mengapung, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kuda itu sepertinya merasakan ancaman serigala salju di belakangnya. Itu berlari kencang di tanah kering. Serigala salju di belakang mereka juga mengejar dengan liar. Serigala salju dikenal karena kecepatannya. Bagaimana kuda biasa bisa berlari lebih cepat? Punggung linggang semakin dingin dan dingin. Dia bahkan tidak berani melihat ke belakang. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berlari ke depan. Sungai makam tidak jauh di depan. Mereka hampir sampai. Pada saat itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di atas kepala mereka dan menghalangi sinar matahari. Mata linggang melebar. Dia mendongak dengan panik dan melihat serigala salju menyebarkan anggota tubuhnya. Seolah-olah gunung tai menekan kudanya. Melompat. Linggang meraung. Dia mencengkeram kerah istri dan putranya dan melompat dari kudanya, jatuh ke tanah. Celepuk. Kuda itu sudah sangat cepat. Mereka bertiga membentur tanah dengan keras dan berguling belasan kali sebelum berhenti. Bahkan jika mereka berhenti, bahkan tubuh kuat linggang terluka parah, apalagi yang ru. Ru, kamu baik-baik saja. Linggang bangkit dari tanah kesakitan dan terhuyung-huyung ke sisi yang ru. Tetapi ketika dia melihat istrinya, dia tertegun. Dia melihat istrinya terbaring di tanah dengan wajah tertutup debu, dan ada luka berdarah di dahinya yang mengeluarkan banyak darah. Linggang tanpa sadar menoleh ke sisi lain dan melihat sebuah batu tajam berlumuran darah. Dia melolong dan bergegas ke istrinya. Ru, Linggang mengangkat istrinya dari tanah. Saat itu, wajahnya sangat pucat hingga tidak ada bekas darah. Darah di dahinya tidak bisa berhenti mengalir. Linggang mencoba menghentikannya dengan tangannya, tetapi darah masih menyebar melalui celah di antara jari-jarinya. Xiao Liu juga bangkit dari tanah kesakitan. Ketika dia mendengar teriakan ayahnya, dia tertegun dan segera lari ke orang tuanya. Melihat ibunya seperti ini, Xiao Liu benar-benar terpana. Ibu, dia, mata Xiao Liu membelalak. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tergagap. Ibu, dia. Ibumu, dia, dia sudah mati. Linggang menatap Xiao Liu yang tertegun. Air mata panas mengalir di wajahnya yang tegas. Dia menggertakkan giginya dan berkata. Mata Xiao Liu semakin melebar. Dia berdiri di depan ayahnya dan menatap ibunya yang tak bernyawa di pelukan ayahnya. Jantungnya berdetak kencang dan lampu merah menyala di matanya. Mati. Benar-benar mati. Seperti itu. Xiao Liu berdiri di sana. Tidak ada kesedihan atau kesedihan di wajahnya. Dia hanya tertegun, seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Pada saat itu, para penjaga yang mengejar mereka telah tiba. Serigala salju menggigit kuda mati itu dengan giginya. Guru Tao berjubah biru berdiri di sampingnya, memandang pemandangan ini dengan acuh-ta'acuh. Selamatkan aku dari masalah membunuhmu. Guru Tao berjubah biru menunjukkan penghinaan di matanya, seolah-olah dia sangat jijik. Dia memandang Lin Gang dan berkata, Mengapa kamu tidak mengakhiri budakmu sekarang? Jangan kotori tanganku. Mendengar ini, Lin Gang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya terdistorsi. Dia berteriak pada Guru Tao berjubah biru, Aku akan membunuhmu. Setelah itu, dia bergegas ke Guru Tao berjubah biru di depan mata kaget Xiao Liu. Budak Sembrono. Guru Tao berjubah biru mendengus. Dia melambaikan tangannya dan cahaya biru melintas dari tangannya. Itu menghantam dada Lin Gang dengan keras. Retakan. Suara patah tulang yang jelas bisa terdengar. Lin Gang memuntahkan setegup darah. Tubuhnya terbang keluar dan mendarat langsung di kaki Xiao Liu. Lari, kata Lin Gang dengan napas terakhir dengan darah di mulutnya. Ketika dia selesai berbicara, matanya kehilangan semua kilau. Berdebar. Hati Xiao Liu bergetar. Lampu merah menyala di matanya lagi. Dia menatap kosong pada orang tuanya yang telah jatuh di kakinya. Dia hanya berdiri di sana. Masih ada satu bajingan lagi yang tersisa. Guru Tao berjubah biru memandang Xiao Liu dengan jijik. Dia menoleh ke penjaga di belakangnya dan berkata, Aku akan menyerahkannya padamu. Wuss. Tiba-tiba, angin dingin bertiup di udara. Guru Tao berjubah biru yang baru saja berbalik tertegun. Dia tanpa sadar melihat kembali ke mayat itu. Empat. Berdebar. 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 Little Six hanya merasakan jantungnya berdetak kencang, dan itu berdetak pada frekuensi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat ini, dia benar-benar lupa untuk berpikir, bahkan lupa siapa dia, dan di mana dia berada. Dia hanya tahu bahwa dia marah dan sedih. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Melihat orang tuanya meninggal di depannya, dia merasa harus melakukan sesuatu. Misalnya balas dendam. Biarkan orang yang membunuh orang tuanya membayar harga yang paling menyakitkan. Pesulap berjubah biru memandangi murid muda merah itu, hatinya tiba-tiba panik. Dia berbeda dari pengawal di belakangnya, dia adalah master surgawi level 1, tidak peduli apakah itu kekuatan atau penglihatan, pengawal biasa ini tidak bisa dibandingkan. Dia tahu, semakin asing sesuatu itu, semakin menakutkan itu. Khusus untuk murid merah yang aneh ini. Gemuruh. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi mendung dengan awan gelap, bahkan guntur bergemuruh. Tidak hanya itu, air sungai yang semula tenang mulai bergejolak, memicu gelombang besar. Bunuh dia. Penyihir berjubah biru melihat pemandangan aneh itu, hatinya dipenuhi rasa takut, dia bahkan tidak menyadari suaranya bergetar, menunjuk ke arah anak itu dan berteriak. Cepat, cepat bunuh dia. Iya, para pengawal buru-buru menjawab. Para pengawal ini juga panik, meskipun mereka tidak mengerti, tetapi melihat perubahan cuaca yang tiba-tiba, mereka juga ketakutan. Kedua pengawal di depan segera mengeluarkan pedang mereka, dan bergegas menuju anak muda itu. Langkah cepat mereka seperti jogging, ketika mereka tiba di depan anak muda itu, pedang mereka terangkat tinggi, hendak memenggal kepala anak muda itu. Lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Tepat ketika kedua pedang itu akan menebas kepala anak muda itu, tangan anak muda itu perlahan terangkat, menghadap kedua pengawal itu. Mengikuti anak muda itu mengangkat tangan, kedua pengawal itu ngeri menemukan, tubuh mereka terangkat tak terkendali ke udara. Tubuh mereka dengan panik berjuang di udara, tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa berteriak di udara, tapi dua detik kemudian, mereka tidak bisa berteriak lagi. Pesulap berjubah biru dan pengawal lainnya menatap dengan ngeri pemandangan aneh di langit. Pengawal di tangan kiri anak muda itu disegel dalam es, sedangkan pengawal di tangan kanan anak muda itu diselimuti api yang menyala-nyala. Kedua pengawal itu langsung kehilangan semua tanda kehidupan. Ketika pemuda itu menurunkan tangannya, api yang berkobar itu jatuh ke tanah, hanya menyisakan abu hitam. Sepotong es itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Meneguk. Tidak diketahui siapa yang menelan seteguk air liur, tetapi semua orang tiba-tiba kembali sadar. Mereka semua memandang pemuda itu dengan ngeri. Bahkan mata serigala salju pun dipenuhi ketakutan. Bulunya berdiri tegak saat bergetar. Berlari. Penyihir berjubah biru itu berteriak dan dengan cepat menunggangi serigala salju. Serigala salju melolong dan berbalik, ingin kabur bersama tuannya. Namun, sebelum serigala salju bahkan dapat mengambil setengah langkah, seluruh tubuhnya langsung dipenjara. Penyihir berjubah biru itu sama. Satu orang, satu serigala, dan bahkan serigala salju masih berlari di udara. Penyihir berjubah biru mengertakan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menoleh untuk melihat ke belakang. Namun, seluruh tubuhnya gemetar saat dia tiba-tiba menyadari bahwa semua penjaga di belakangnya telah menghilang. Namun, ada banyak es dan abu di tanah di belakangnya, dan pemuda bermata merah itu berjalan melewati abu dan es, seperti, seperti, sama seperti setan. Ketika anak muda itu berjalan di depan pria dan serigala itu, penyihir berjubah biru itu gemetar ketakutan. Setelah menelan seteguk air liur, dia berteriak, saya dari kediaman tuan kota-kota Skylight. Jika Anda berani membunuh saya, kediaman tuan kota tidak akan membiarkan Anda pergi. Meskipun ada banyak kekuatan di setiap wilayah, City Lords Manor jelas merupakan penguasa dan pasti yang terkuat. Tidak ada kekuatan yang berani melawan City Lords Manor, atau itu akan menjadi jalan buntu. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan takut dan bahkan melepaskannya. Sayangnya, orang yang berdiri di depannya adalah seorang pemuda yang sudah kehilangan akal sehatnya. Anak muda itu memang bisa mendengarnya, tapi saat ini, anak muda itu tidak bisa lagi mengerti kata-kata. Dunia anak muda itu tertutup rapat. Jedah singkat membuat penyihir berjubah biru berpikir bahwa ancamannya telah berhasil. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya memanas. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bola api merah naik dari kaki serigala salju, menyebar ke atas dengan cepat seperti tanaman merambat. Tidak, tidak, tidak. Penyihir berjubah biru berteriak dengan gila, tetapi nyala api tidak mendengarkannya. Sebaliknya, mereka tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Segera, api telah menelan tubuh bagian bawahnya, dadanya, mulutnya, dan bagian atas kepalanya. Anak muda bermata merah itu memandangi bola api besar di depannya, nyala api itu memantulkan warna yang sangat, sangat merah di wajahnya. Anak muda itu hanya berdiri di sana, menyaksikan api menyala semakin terang hingga api perlahan menyusut dan berubah menjadi abu yang jatuh ke tanah. Wuss! Embusan angin kencang bertiup, meniup abu di tanah dan menyebabkan pakaian kasar anak muda itu berkibar keras. Kalung di leher anak muda itu bergoyang tertiup angin. Anak muda itu melihat cincin itu dan tertegun. Setelah itu, kemerahan di mata anak itu mulai menghilang, berubah menjadi pupil hitam orang normal. Namun, saat pupilnya kembali normal, kesadaran Little Six menjadi semakin lemah. Kesadarannya kabur dan dia tidak bisa mengingat apapun. Dia hanya ingat bahwa ayahnya menyuruhnya melarikan diri sebelum meninggal, jadi dia maju selangkah dan berjalan maju tanpa sadar. Semakin dia berjalan, semakin lemah dia merasakan kepalanya dan semakin lemah kakinya. Pada saat dia mencapai tepi sungai makam, dia benar-benar kelelahan. Ayah menyuruhku melarikan diri, kelopak mata Little Six terkulai, hanya memperlihatkan separuh matanya. Dia berkata dengan lembut, aku harus melarikan diri. Saat dia berbicara, Little Six maju selangkah lagi. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan tidak berbobot. Saat ini, Little Six benar-benar kehilangan kesadaran. Guyuran. Little Six jatuh ke air, menciptakan cipratan air. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di delapan benua kuno yang luas, ada hampir seratus miliar manusia, termasuk beberapa ratus juta penyihir. Adapun makhluk hidup, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Di tengah delapan benua kuno adalah puncak paling berbahaya di dunia, puncak Dewa Langit. Namun, meskipun semua orang tahu bahwa Dewa Puncak Surga adalah puncak yang paling berbahaya, tidak ada yang memiliki keinginan untuk menaklukkannya. Dengan kata lain, setiap orang yang berani mendaki puncak Dewa Surga telah mati. Tidak peduli seberapa kuat penyihir itu, seolah-olah mereka telah menyinggung martabat surga. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang berani mendaki puncak Dewa Langit. Namun, legenda tentang God of Heaven Peak tidak pernah berhenti. Beberapa mengatakan bahwa Dewa Puncak Surga dipenuhi dengan Immortal Key, sementara yang lain mengatakan bahwa itu sedingin istana es. Beberapa bahkan mengatakan bahwa itu adalah jalan menuju surga. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa Dewa Puncak Surga itu. Bahkan, belum lagi Dewa Puncak Surga, bahkan tidak mungkin untuk mendekati kaki Dewa Puncak Surga. Delapan gunung kuno tempat Dewa Puncak Surga berada bukan milik negara manapun, dan tidak ada negara yang berani memulai perang di sini. Bahkan jika dua pasukan harus menempuh jarak lebih dari seribu mil, mereka tidak akan berani melintasi delapan gunung kuno. Saat ini, di puncak God of Heaven Peak, di halaman yang tampak seperti istana, seorang pria berjubah putih sedang duduk bersila di atas batu putih kehijauan. Rambut hitamnya lebih panjang dari pinggangnya, jatuh di atas batu. Tubuhnya memancarkan aura seperti kabut putih. Aura ini sepertinya nyata. Tampaknya tidak teratur, tetapi berdenyut dalam pola tertentu. Pada saat ini, alis pria itu tiba-tiba berkerut. Dalam sekejap, kabut putih di sekelilingnya naik dan langsung terbang ke udara. Itu kemudian bersiul dan mengebor ke tubuhnya. Swosh! Sesosok tiba-tiba muncul di belakang pria itu. Itu adalah wanita berambut ungu yang terlihat agak cantik. Wanita itu berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, Dewa Surga, apa yang terjadi? Pria yang disebut, Dewa Surga, perlahan membuka matanya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, dia kembali. Dia, wanita berambut ungu itu terkejut. Dia bertanya dengan bingung, siapa dia? Dewa Surga tidak menjawab. Sebaliknya, dia perlahan berdiri di atas batu putih kehijauan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat kekejauhan dan bahkan berbalik perlahan, seolah-olah dia sedang melihat sekeliling. Seolah-olah dia bisa berdiri di sini dan melihat seluruh benua. Dewa Surga, wanita yang berlutut di tanah mengangkat kepalanya dan menatap pria di atas batu dengan bingung. Dia bertanya, Bolehkah saya bertanya apa yang harus saya lakukan? Ketika pria itu mendengar ini, tubuhnya bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah sekian lama, dia akhirnya berbicara. Tidak perlu melakukan apapun. Dewa Surga berkata perlahan, beberapa hal sudah ditakdirkan. Apapun yang Anda lakukan, itu sia-sia. 5. Air sungai melonjak, dan tubuh Little Six dengan cepat tersedot ke dalam air. Dia masih tidak sadarkan diri, membiarkan dirinya hanyut ke sungai. Little Six tidak bisa merasakan apa-apa, dia hanya merasa kepalanya kacau, pikirannya berganti-ganti antara hitam dan putih, atau kilat dan guntur, selalu ada beberapa pecahan yang berkelebat di benaknya. Gemuruh. Petik 2. Maka kamu akan mengikuti nama keluarga ibu, Luan. Ibu. Siapa wanita dengan suara indah ini? Krumble. Di air sungai yang bergulung, Little Six hanya merasa bahwa pemandangan ini sangat familiar, seolah-olah dalam pemandangan yang kacau ini, dia juga menghadapi situasi yang sama. Pecahan memori masih berkedip, tiba-tiba ada adegan, dia melihat semburan cahaya. Cahaya ini terletak di bawah air sungai, awalnya hanya berupa titik cahaya, kemudian semakin membesar, menyelimutinya. Jika ada akhirat, dan kamu masih bersedia menjadi anakku, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Petik 2. Suara wanita ini lagi? Siapa wanita ini? Aku belum pernah mendengarnya. Little Six berusaha keras untuk berpikir, untuk melihat penampilan wanita ini, tetapi semua yang ada di gambar itu terlalu kabur, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa mendengar bahwa itu adalah malam di mana angin dan awan berubah dan hujan turun. Kemudian, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika Little Six bangun, dia berbaring di samping sungai kecil. Matahari menyilaukan, dia menoleh, ingin menutup matanya dengan tangannya, tetapi dia merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. His! Little Six hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, lalu dia menahan rasa sakit dan berdiri, perlahan menggerakkan otot dan tulangnya. Sebagai seorang budak, meskipun Little Six tidak dibeli oleh keluarga manapun, ia telah bekerja sejak ia berusia empat tahun. Dia menemani anak-anak kaya di dermaga untuk bermain, menjadi kuda bagi mereka, berendam di air laut di dermaga sepanjang hari, hanya untuk berpegangan pada tiang, dia juga dipukuli berkali-kali oleh orang lain. Sejak kecil, dia tidak tahu apa itu penderitaan, dia hanya tahu cara cepat beradaptasi dengan lingkungan. Setelah dia bergerak, dia merasa tubuhnya jauh lebih nyaman, mau tidak mau dia menghela nafas lega. Tapi kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Ayah, ibu, mereka semua mati. Little Six hanya merasakan hatinya sakit, rasa sakit itu membuatnya tidak bisa berdiri, seluruh tubuhnya berlutut di tanah, rasa sakit itu membuat air mata mengalir. Dia masih ingat bahwa dia sepertinya telah membunuh para pembunuh itu, meskipun dia lupa bagaimana dia melakukannya, dia ingat bahwa semua orang itu sudah mati. Namun, bahkan jika orang-orang itu mati 10 ribu kali, mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali orang tua mereka. Dia dipenuhi dengan kebencian. Dia benci orang tuanya harus mengalami nasib seperti itu. Saat Little Six menangis, beberapa orang tiba-tiba muncul dari hutan di tepi sungai. Orang-orang ini masih sangat muda. Mereka tampak berusia sekitar 16 tahun. Mereka berpakaian mewah, dan terlihat jelas bahwa mereka berasal dari keluarga kaya. Dan di tengah pria-pria itu, ada seorang wanita cantik. Wanita ini sangat cantik, dan matanya sangat cerah. Dia tampak sangat eksentrik dan keras kepala. Bibirnya dicat dengan lipstick merah. Di kelilingi oleh orang-orang ini, dia jelas sedikit sombong. Beberapa dari mereka mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan maju. Salah satu anak laki-laki berkata, Xiao Ling, kamu akan terdaftar secara resmi besok. Kemungkinan besar kamu tidak akan bisa begitu riang dalam beberapa tahun ke depan. Mengapa kita tidak pergi ke rumah wewangian anggur hari ini dan mabuk? Benar? Ayo mabuk malam ini. Ayo bersenang-senang. Anak laki-laki lain dengan cepat bergema. Mereka sangat bersemangat dan merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Cek. Bermimpilah. Gadis bernama, Xiao Ling, memandangi pria di sekitarnya dan berkata, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Juga, jangan panggil aku Xiao Ling di masa depan. Panggil aku dengan nama lengkapku, apakah kamu mendengarku? Ketika anak laki-laki di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka menjadi canggung. Bocah yang baru saja menyarankan dengan cepat berkata, oke, oke, Chu Ling, ini salahku. Huh, gadis itu mendengus dan berjalan maju. Anak laki-laki lain juga segera mengikuti, takut mereka tertinggal di belakang grup. Sangat cepat, bahkan sebelum mereka berjalan, mereka melihat seorang anak laki-laki berlutut di tanah menangis di depan mereka. Anak laki-laki ini mengenakan pakaian linen dengan kualitas terburuk. Itu seperti karung goni yang dipotong di tubuhnya. Mungkin itu bahkan lebih buruk. Celananya juga berwarna-warni, dan sebagian besar warnanya sudah pudar. Tidak diketahui berapa kali dia mencucinya. Rambutnya juga basah, dan dia terlihat sangat turun-turun. Beberapa anak kaya ini berjalan di depan Little Six dan menatapnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi dengan penasaran mengukurnya. Terutama gadis itu. Setelah menilainya sebentar, wajahnya menunjukkan senyum menghina dan berkata, meskipun dia masih muda, bagaimana dia bisa menjadi laki-laki ketika dia menangis. Jangan seperti dia. Di masa depan, Anda tidak akan berguna. Anak laki-laki lain merasa jijik saat melihat anak laki-laki kotor di depan mereka. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, mereka segera berkata, bagaimana kita bisa seperti orang ini dan menangis. Tidak ada maskulinitas sama sekali. Hanya sampah yang akan menangis. Dia berpakaian sangat lusuh. Apa menurutmu dia budak yang melarikan diri? Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Little Six, yang awalnya menangis dengan kepala tertunduk, tiba-tiba melebarkan matanya saat mendengar ini. Ya, orang lain tiba-tiba menyadari dan berkata, baru-baru ini, ada banyak budak yang melarikan diri. Melihatnya, jika dia bukan seorang budak, apalagi dia. Hai, siapa namamu? Salah satu anak laki-laki itu tiba-tiba berkata kepada Little Six. Dia mengangkat kakinya dan menginjak punggung Little Six, kamu budak siapa? Budak yang melarikan diri, siapapun berhak membunuh mereka. Anak laki-laki itu menginjaknya dengan keras, tetapi ketika dia menyelesaikan kata terakhirnya, anak laki-laki di bawah kakinya tiba-tiba mendorong kakinya dan berjuang untuk berdiri. Kemudian, tanpa mengangkat kepalanya, dia dengan gila berlari ke hutan. Bocah itu hampir jatuh karena benturan dan baru bisa menstabilkan tubuhnya setelah ditopang oleh orang di sampingnya. Semua orang menertawakannya dan berkata dengan keras, lihat dirimu, bahkan seorang anak kecil hampir menjatuhkanmu. Tidak, bahkan seorang budak hampir menjatuhkanmu, hahaha. Mendengar ejekan anak laki-laki di sekitarnya, wajah anak laki-laki itu menjadi pucat pasi. Dia memandang budak yang telah lama menghilang dengan cahaya ganas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditipu oleh seorang budak. Ini hanyalah penghinaan besar. Dia hanya seorang budak. Aku pasti akan menemukannya dan mencabik-cabiknya. Bocah itu menggertakan giginya dan berkata dengan kejam. Kalau begitu luangkan waktumu untuk menemukannya. Dengan kekuatan keluargamu, seharusnya tidak sulit menemukan budak di Meteor Trail City. Ketika Anda menemukannya, beritahu kami. Kami akan pergi dan menonton pertunjukan. Ucap anak laki-laki lain sambil tersenyum. Baiklah, seorang budak sudah cukup untuk Anda diskusikan begitu lama. Saat anak laki-laki itu tertawa, gadis itu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tertarik untuk melanjutkan. Ayo kembali ke kota. Setelah mengatakan itu, gadis itu berjalan kembali tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan para laki yang saling memandang dengan cemas, tapi mereka dengan cepat mengikuti. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Little Six telah berlari liar di hutan, seolah-olah dia tidak mengenal kelelahan, berlari dan berlari. Dia takut, takut dia akan dilihat sebagai budak buronan. Jika itu terjadi, nasibnya akan sangat tragis. Jika seorang budak melarikan diri, bahkan eksekusi normal akan menjadi permintaan yang berlebihan. Karena ketakutan, Little Six berlari dengan sekuat tenaga. Dia tidak punya sepatu, jadi dia hanya bisa menginjak tanah tanpa alas kaki. Bahkan jika tanah hutan penuh dengan dahan dan kerikil, dan telapak kakinya berdarah, dia tidak peduli sama sekali. Rasa sakit lebih baik daripada kematian. Namun, Little Six, yang tenggelam dalam berlari, tidak melihat bahwa setiap kali dia terpotong oleh dahan, dalam waktu singkat, itu akan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Little Six terus berlari dan berlari. Bahkan dia sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berlari, bahkan setelah berlari keluar dari hutan. Dia takut anak-anak kaya itu akan mengejarnya, jadi dia berlari sampai hari gelap sebelum dia melihat sebuah kota di depannya. Kota itu sangat besar, dan tembok kotanya sangat tinggi. Di masa lalu, Little Six hanya melakukan beberapa pekerjaan perbaikan jalan, dan belum pernah memasuki kota sebelumnya. Saat Little Six berhenti, dia tiba-tiba mendengar suara di belakangnya. Hatinya bergetar, takut orang-orang itu akan mengejarnya, jadi dia segera berlari menuju gerbang kota. Segera, dia tiba di depan gerbang kota yang megah. Gerbang kota ini tingginya setidaknya 10 kaki, dan Little Six merasa sangat kecil berdiri di depannya. Dia mendongat dan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Kota Jalur Meteor. Bukan Skylight City. Lalu di mana ini? Namun, dia takut anak-anak kaya itu akan mengejarnya. Melihat orang-orang di sekitarnya memasuki kota, dia segera mengikuti dan bersiap untuk memasuki kota. Ada tentara yang menjaga gerbang kota, dan tentara akan menginterogasi dan menggeledah setiap orang yang memasuki kota. Little Six melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Setelah melihat sekeliling, dia menarik nafas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan terjun ke kerumunan, membiarkan orang dewasa di sekitarnya menghalanginya sehingga dia bisa berbaur. Lebih dekat. Itu semakin dekat. Little Six berhasil bersembunyi di tengah kerumunan, dan dia semakin dekat dan semakin dekat ke gerbang kota. Gerbang kota tepat di depannya. Kamu di sana? Nak, keluar. Teriakan marah yang tiba-tiba langsung menghancurkan harapan Little Six. Little Six berdiri di tempat dan melihat ke kiri, mengikuti suara itu. Dia melihat seorang prajurit dengan pedang panjang di pinggangnya melangkah ke Little Six. Dia memandang Little Six, yang berpakaian compang kemping, dan bertanya dengan keras, dari mana asalmu? Mengapa Anda ingin memasuki kota? Little Six terkejut dan sedikit mengernyit. Dia perlahan mengedipkan matanya dan berkata, Saya bukan dari sini. Keluarga saya mengira saya bisa bekerja, jadi saya datang ke sini untuk mencari perlindungan dengan seorang kerabat. Tentara itu mendengarkan jawabannya dan menatap anak di depannya. Anak ini berbicara tanpa jeda, dan ekspresinya tidak bingung sama sekali. Meskipun dia merasa bahwa anak ini seperti budak, dia tidak percaya bahwa anak sekecil itu akan pandai berbohong. Ayo pergi! Prajurit itu melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Little Six mendengar dan menghela nafas lega, tetapi dia masih tersenyum dan melangkah ke kota. Namun, Little Six baru mengambil beberapa langkah ketika suara lain datang dari belakangnya. Tunggu! Tentara itu berteriak lagi. Tubuh Little Six bergetar, dan dia menoleh untuk melihat prajurit itu. Dia tersenyum dan bertanya, Ada apa? Siapa namamu? Tentara itu memandangi anak itu dengan hati-hati dan bertanya dengan keras. Enam kecil tertegun. Sebagai budak yang melarikan diri, kemungkinan besar seseorang sedang mencarinya. Dia pasti tidak bisa mengatakan bahwa namanya adalah Little Six. Namun, jika dia tidak menyebut dirinya Little Six, nama apa yang bisa dia buat? Berbicara, Siapa namamu? Tentara itu berteriak, Jangan bilang kamu bahkan tidak ingat namamu sendiri. Mendengar omelan prajurit itu, hati Little Six bergetar, dan dia berkata tanpa sadar, Luan. Ketika kata-kata itu keluar, prajurit dan Little Six tercengang. Enam. Pada malam hari, Meteor Trail City menjadi kota Meteor Trail yang sebenarnya. Meskipun kota jejak meteor tidak dianggap sebagai kota besar di seluruh delapan benua kuno dan hanya dianggap rata-rata di kerajaan tengah malam yang kecil. Kota jejak meteor terkenal dengan pemandangan malamnya. Pada malam hari, bintang-bintang di langit sangat terang. Setiap rumah tangga akan menyalakan lilin, yang sangat indah. Pada malam hari, itu adalah waktu bagi orang-orang untuk berkumpul. Orang-orang berjalan-jalan di pasar malam di jalanan dan pergi ke bar untuk minum. Itu sangat hidup. Little Six berjalan tanpa alas kaki di Meteor Trail City. Dia bertelanjang kaki sejak masih muda, jadi dia tidak merasa aneh. Dia sangat cerdas. Sejak dia masih muda, dia disebut hantu pintar oleh orang-orang di sarang budak. Dia telah melakukan banyak hal buruk tanpa meninggalkan jejak apapun. Setelah memasuki kota, dia menjadi tenang dan memikirkan rencana masa depannya. Setidaknya sekarang, dia mengerti bahwa dia tidak bisa menggunakan nama Little Six lagi. Budak yang melarikan diri pasti akan diselidiki. Nama ini akan membawa bencana yang fatal baginya. Mulai sekarang, dia akan dipanggil Luan. Dia tidak hanya akan mengatakan bahwa dia adalah Luan di depan orang-orang, tetapi dia juga akan mengubah dirinya sepenuhnya. Dia akan menjadi Luan, bukan Little Six. Juga, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia sedih. Jika dia terus menunjukkan kesedihan di wajahnya, orang pasti akan memperhatikannya. Tidak peduli betapa sedihnya perasaannya, dia harus kembali ke dirinya yang normal. Guh, guh. Tepat saat Luan berpikir, perutnya tiba-tiba berbunyi. Luan menunduk dan melihat perutnya yang keriput. Dia menyentuhnya dengan tangannya. Dia memang lapar. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri atau sudah berapa lama dia berlari. Namun, dia benar-benar lapar sekarang. Kepalanya juga sedikit pusing. Dia benar-benar perlu menemukan sesuatu untuk dimakan. Namun, dia tidak punya uang. Bagaimana dia bisa menemukan sesuatu untuk dimakan? Luan berdiri di jalan dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat sebuah tempat bernama Drunken Fragrance House. Ada spanduk yang tergantung di bawah dengan tulisan, Kedai, tertulis di atasnya. Luan merasa beruntung karena orang tuanya telah mengajarinya membaca. Luan dengan cepat berlari menuju rumah wawangian mabuk. Ketika sampai di pintu masuk, dia tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia melihat ke dalam. Benar saja, ada banyak meja di dalamnya. Ada juga banyak orang makan dan minum di dalam. Tiba-tiba, dia melihat meja berisi empat orang berdiri dan pergi. Matanya menyala, dan dia berlari masuk setelah melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan pintu. Segera, Luan muncul di depan meja. Masih banyak sisa makanan di atas meja. Luan melihat masih ada setengah paha ayam yang tersisa di piring. Dia sangat senang. Dia dengan cepat mengambilnya dan menggali di bawah meja untuk memakannya dengan cepat. Sepanjang hidupnya, dia hanya melihat orang lain makan stik ayam, tapi dia tidak pernah benar-benar memakannya. Saat daging empuk masuk ke mulutnya, Luan kecil merasa tidak ada yang lebih enak di dunia ini. Segera, paha ayam yang tersisa habis oleh Little Luan. Dia belum kenyang, jadi dia menyelinap keluar dari bawah meja lagi. Sisa makanan di atas meja belum dibersihkan. Dia dengan cepat mengambil dua genggam makanan dan berjongkok untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun dia tidak tahu hidangan apa ini, dia merasa itu terlalu enak. Dibandingkan dengan roti jagung akar rumput yang biasa dia makan, ini seperti surga dan bumi. Dia hanya mengambil dua piring sisa makanan dan menyembunyikannya di bawah meja untuk dimakan. Dia terlalu lapar, dan makanan ini terlalu enak. Dia tidak bisa berhenti sama sekali, memasukkan makanan ke mulutnya tanpa henti. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar percakapan di meja di sebelahnya. Saya katakan, besok adalah hari pendaftaran Akademi Starfire. Apakah anak Anda bersiap untuk pergi? Suara pria parubaya yang agak serak mencapai telinga Luan. Ketika dia mendengar kata, Akademi, dia penasaran dan menajamkan telinga untuk mendengarkan dengan seksama. Apa yang harus dipersiapkan? Anak saya pergi untuk mencoba tahun lalu dan tidak lulus. Suara pria parubaya lainnya terdengar. Suaranya jelas dipenuhi dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan. Dia berkata, Huh, keluarga ku tidak punya harapan. Anakmu belum pergi, kan? Iya, dia belum pergi. Aku tidak tahu apakah dia akan memiliki kekuatan asal surga. Pria parubaya itu berkata, Ini anak keempat keluarga saya. Keluarga saya tidak bisa melahirkan lagi, Jadi terserah dia. Saya pikir sudah waktunya, Dia harus bisa berhasil kali ini. Jika dia benar-benar berhasil, Keluarga Anda akan berubah total. Ketika saatnya tiba, Jangan lupakan kakakmu ini. Haha, Persahabatan macam apa yang kita miliki. Saya akan mengambil kata-kata keberuntungan Anda. Jika anak saya benar-benar berhasil, Saya pasti tidak akan melupakan Anda di masa depan. Hahaha, Itu janji. Petik 2. Petik 2. Akademi Starfire. Asal surga. Luan kecil sedang memasukkan makanan ke mulutnya saat dia mengerutkan kening dan merenung. Mendengarkan perkataan kedua orang dewasa ini, Sepertinya selama dia masuk Starfire Academy, Nasibnya akan berubah total. Bisa. Taplak meja tiba-tiba terangkat. Luan kecil tercengang dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang di depannya. Dia melihat pelayan itu dengan marah menatap Luan dan berkata dengan jijik, Aku bilang aku mendengar seseorang makan. Benar saja, Ada seseorang yang bersembunyi di sini untuk mencuri makanan. Saat dia mengatakan itu, pelayan menarik Luan keluar dari bawah meja. Mengangkat kerah baju Luan, dia berjalan keluar dengan langkah besar di depan semua orang di bar. Luan baru berusia 12 tahun. Bagaimana dia bisa mengikuti kecepatan pelayan? Setengah berlari dan setengah diseret ke pintu masuk kedai, Pelayan melemparkan Luan dengan paksa ke jalan dan berguling menuruni tangga. Aduh, Luan menghirup udara dingin dan mencengkeram lengannya. Ketika dia berguling menuruni tangga, dia sepertinya menabrak sesuatu. Itu sangat menyakitkan. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pelayan itu menunjuk ke arah Luan di jalan dan memarahinya dengan keras. Dia kemudian berbalik dan kembali ke bar, meninggalkan Luan sendirian untuk ditatap oleh orang yang lewat. Luan mengertakan gigi dan berjuang untuk berdiri. Dia berbalik untuk melihat punggung pelayan dan dengan dingin berkata, Bodoh, aku sudah kenyang. Saat dia mengatakan itu, Luan melihat sekeliling dan melihat setumpuk rumput di gang. Dia dengan cepat berlari dan melemparkan dirinya ke atasnya. Ayo tidur, aku benar-benar terlalu lelah. Luan bergumam dan dengan mengantuk berkata, Besok, besok aku akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Hari ini adalah hari paling awal dalam setahun bagi semua orang di Meteor Trail City. Hari ini bukan festival, juga tidak memiliki arti khusus. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah pendaftaran terbuka Meteor Trail Academy. Di delapan benua kuno, guru surgawi berbeda dari orang biasa. Seorang guru surgawi tingkat rendah dapat mengalahkan orang biasa yang terkuat, dan seorang guru surgawi yang kuat dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, guru surgawi adalah terhormat. Bahkan jika mereka adalah master surgawi level 1, orang biasa harus menyapa mereka dengan hormat. Master surgawi tingkat rendah sebagian besar adalah tamu dari beberapa keluarga kaya dan berkuasa. Mereka tidak hanya memiliki gaji yang besar, tetapi mereka juga dapat menaiki tangga sosial dan mendapatkan status yang tinggi. Master surgawi tingkat tinggi bahkan lebih populer. Mereka ditahbiskan oleh keluarga kaya dan berkuasa, mendirikan sekte mereka sendiri, atau bergabung dengan rumah tuan kota atau bahkan rumah raja. Adapun master surgawi, dari level 6 hingga level 9 terkuat, para ahli absolut ini dapat memanggil angin dan memanggil hujan di delapan benua kuno. Bahkan raja dari negara kecil seperti Midnight Kingdom harus bersikap sopan kepada mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang guru surgawi, mereka harus mulai dari awal. Hanya master surgawi level 1 yang merupakan master surgawi sejati, dan mereka benar-benar dapat mengubah takdir seseorang. Sebelum menjadi master surgawi level 1, mereka disebut master surgawi. Master surgawi dibagi menjadi sembilan tingkat. Menerobos tingkat ke sembilan akan membuat seseorang menjadi guru surgawi. Namun, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang guru surgawi. Apakah seseorang memiliki kualifikasi untuk menjadi guru surgawi ditentukan oleh akademi masing-masing kota. Untuk mencegah orang datang untuk mengikuti tes setiap tahun dan mengurangi jumlah pekerjaan pada hari ini, semua akademi menetapkan aturan bahwa setiap orang hanya dapat mengikuti tes sekali seumur hidup. Tes utama adalah akumulasi kekuatan asal surgawi saat seseorang bertambah tua. Umumnya, itu akan mencapai puncaknya pada usia 16 tahun. Oleh karena itu, orang-orang yang datang untuk mengikuti tes hari ini kebanyakan adalah laki-laki dan perempuan berusia 16 tahun. Untuk merekrut lebih banyak talenta dan membuat negara lebih kuat, semua akademi negara akan melakukan tes secara gratis. Begitu mereka lulus ujian, mereka akan dilatih secara gratis. Ini juga alasan mengapa keluarga miskin itu ingin punya anak lagi. Begitu seorang anak menjadi guru surgawi, itu berarti mereka akan mampu mengubah hidup mereka. Akademi Jejak Meteor penuh dengan orang, dan gerbang depan sibuk seperti pasar. Melihat dari jauh, ada kepala di mana-mana, seolah setengah dari orang-orang Meteor Trail City telah datang. Untungnya, gerbang depan Akademi Jejak Meteor cukup luas untuk orang-orang ini berbaris dan mengikuti ujian satu per satu. 7. Pagi-pagi sekali, angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup lembut, membuat orang merasa sangat nyaman. Luan bangun lebih awal karena dia harus menemukan Starfire Academy. Lagi pula, terlalu sulit untuk menemukan tempat di kota Starfire yang besar. Namun, kenyataannya tidak seperti yang dia pikirkan, karena hampir semua orang bergegas ke arah yang sama. Luan tidak bodoh. Dia merasa bahwa orang-orang ini juga harus pergi ke Akademi Starfire, jadi dia mengikuti orang banyak itu. Benar saja, setelah berjalan beberapa jalan, sebuah bangunan megah muncul di depannya. Ketika Luan melihat bangunan-bangunan ini, dia sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat bangunan yang begitu megah, dan sebesar itu. Setelah mencari beberapa saat, Luan kembali sadar. Sambil mengerutkan kening, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan maju. Luan tidak terburu-buru berbaris. Sebaliknya, dia berlari ke garis depan untuk melihat bagaimana tes akan dilakukan. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang disebut kekuatan asal surga itu, dan tidak tahu bagaimana cara lulus ujian. Mengenai ujian yang bisa mengubah nasibnya ini, dia sangat berhati-hati. Namun, ketika dia berlari ke depan, dia sedikit kecewa. Karena antrean panjang ini hanyalah jendela pendaftaran. Ujian sebenarnya bukan di sini, tapi di dalam rumah untuk melakukan ujian. Agak tertekan, Luan hanya bisa kembali ke barisan belakang dan bersiap untuk berbaris. Namun, ketika dia mencapai garis belakang, seseorang tiba-tiba menepuk bahunya. Luan tertegun. Dia berbalik, tetapi ketika dia melihat orang di belakangnya, dia tertegun lagi. Sangat cantik. Bahkan lebih cantik dari siau mendesa. Mata gadis itu sangat, sangat cerah, seolah memancarkan cahaya. Fitur wajahnya hanya bisa digambarkan sebagai sangat indah, sempurna sampai tanpa celah. Kulitnya putih dan tanpa cacat, seolah-olah bisa dipatahkan dengan sedikit sentuhan. Rambut hitamnya tergerai di punggungnya, sangat cocok dengan wajahnya yang cantik dan halus. Sulit membayangkan bahwa seorang gadis kecil yang terlihat tidak lebih dari 10 tahun bisa begitu cantik. Belum lagi Luan, bahkan yang lain tidak bisa tidak melihat. Dan bagi Luan, gadis ini benar-benar mendefinisikan kembali arti kecantikan. Namun, mata gadis itu agak dingin, dan suaranya terdengar dingin saat dia berkata, Kamu memotong garis. Berdiri di belakangku. Luan tercengang saat mendengar ini. Ketika dia sadar kembali, dia mengerutkan kening dan berkata, Ketika saya datang ke sini, tidak ada seorang pun. Dia cantik, tapi dia tidak bisa begitu mendominasi, kan? Gadis itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Itu karena ada yang salah dengan matamu. Apakah kamu akan ke belakang? Tidak. Menghadapi ancaman gadis itu, Luan mendengus dingin dan berkata, Aku tidak memotong antrean. Setelah mengatakan itu, Luan mengabaikan gadis itu dan berbalik, Meninggalkan gadis itu berdiri di belakang dengan wajah muram. Wajah gadis itu suram saat dia mengepalkan tinjunya. Dan di tinjunya, lapisan emas diam-diam melayang. Nak, cepatlah berbaris. Jika kamu terlambat, Kamu bahkan tidak akan mendapat giliran di pagi hari. Mendengar suara di belakangnya, Gadis itu mengerutkan kening, Dan cahaya kemasan di tinjunya langsung menghilang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap dingin Ke arah anak laki-laki dengan pakaian compang camping di depannya. Kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak bisa masuk akademi. Gadis itu berpikir dengan dingin, Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Luan, yang berdiri di depan, Merasakan embusan angin dingin bertiup melewatinya Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tapi ketika dia memikirkan bagaimana mungkin ada embusan angin dingin di pagi hari, Dia berdiri di depan seolah tidak terjadi apa-apa. Luan meregangkan dan menghangatkan tubuhnya. Gadis di belakangnya memiliki ekspresi muram di wajahnya. Di matanya, ini adalah provokasi dari pihak lain. Sama seperti itu, Keduanya perlahan berbaris. Tapi ada terlalu banyak orang. Meskipun ada lebih dari 10 antrean, Mereka masih harus mengantri selama 4 jam sebelum Luan mencapai barisan depan. Hanya ada 3 orang di depannya. Luan terus melihat ke depannya dan menemukan bahwa setiap orang harus mengisi formulir. Dia mengerutkan kening dan bermasalah. Meskipun dia sering pergi bersama orang tuanya untuk melakukan pekerjaan kasar Dan orang tuanya mengajarinya membaca, Dia hanya tahu cara membaca dan tidak menulis. Tepatnya, Dia tidak pernah menulis sepatah kata pun sejak dia masih muda. Sementara masih ada orang di depannya, Luan membayangkan namanya dan dengan cepat menuliskan namanya di telapak tangannya, Mempraktikannya berulang kali. Namun, Mengisi formulir ini sangat sederhana. Dia hanya perlu menulis nama dan umurnya, Dan giliran Luan. Orang yang duduk di sana menatap Luan dan menemukan bahwa pakaian Luan compang kemping. Dia mengerutkan kening. Ekspresi jijik muncul di matanya, Seolah-olah menerima orang seperti itu merupakan penghinaan baginya. Cepat dan isi formulirnya. Orang itu dengan santai melemparkan selembar kertas ke Luan, Seolah melihat Luan atau berbicara dengan Luan akan mengotori dirinya sendiri. Luan mengerutkan kening saat melihat ekspresi orang itu, Tapi dia sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menundukkan kepalanya untuk mengambil pena, Bersiap untuk mengisi formulir. Ini adalah pertama kalinya dia memegang pena, Dan dia berpura-pura meniru cara orang-orang itu memegang pena. Tangannya gemetar, Dan tidak ada satu pukulan pun yang tidak bengkok. Melihat hal tersebut, orang tersebut merasa semakin jijik dan mual. Di belakangnya, gadis itu secara alami melihat kata-kata Luan Dan melihat postur tulisan Luan. Dia hanya bisa cemberut dan menatap Luan beberapa kali lagi. Setelah menghabiskan banyak usaha, Luan akhirnya selesai menulis namanya. Setelah dia selesai, dia menghela nafas lega dan melihat bahwa dia menulis 12 di bawah kolom umur. 12 tahun, orang itu tercengang saat melihat usia Luan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saya peringatkan Anda, Anda belum mengumpulkan banyak energi esensi surgawi pada usia Anda. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk mengikuti ujian. Luan tertegun ketika mendengar ini, tetapi dia tersenyum dan berkata, Terima kasih atas pengingatnya. Saya mengerti. Ketika orang itu mendengar jawaban Luan, Dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Luan dan berkata, Masuklah dan tunggu. Luan tersenyum dan mengangguk, lalu melangkah ke Starfire Academy. Setelah masuk ke Akademi Starfire, Luan langsung bisa merasakan keagungan Akademi. Dia melihat segala sesuatu di depannya, mengambil nafas dalam-dalam, dan mengerutkan kening. Tidak peduli apa, dia tidak ingin meninggalkan tempat ini. Dengan sangat cepat, Luan berjalan ke sebuah rumah sementara yang kecil. Setelah masuk, dia melihat sebuah ruangan kecil dengan seorang guru duduk di dalamnya. Guru memandang Luan dan mengerutkan kening. Tanpa menunggu Luan berbicara, dia berkata, Tunggu di sini dulu. Kamu bisa masuk setelah aku mengizinkanmu masuk. Oke, Luan tertegun dan dengan cepat berkata. Sebenarnya, Luan tidak tahu bahwa ujian di ruangan kecil ini adalah untuk merahasiakan informasi dasar setiap siswa. Itu untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun di luar Akademi yang mengetahui informasi siswa sebelum mereka menjadi Master Surgawi Level 1. Ini untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Luan sedikit gugup saat dia menunggu dengan tenang di ruangan kecil itu. Namun, dia tidak perlu menunggu lama. Dengan suara, kaca pintu di depannya tiba-tiba terbuka. Luan tertegun. Dia melihat seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Bahkan mata bocah itu merah, seolah-olah dia bisa menangis kapan saja. Guru sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini dan tidak menunjukkan emosi apapun. Dia berkata dengan keras kepada Luan, kamu bisa masuk. Ah iya, Luan pulih dan dengan cepat berkata sambil berjalan menuju pintu di depan. Setelah memasuki pintu, pintu ditutup dengan, bang, membuat Luan ketakutan. Cahaya di ruangan ini sangat redup, dan dia hampir tidak bisa melihat bayangan benda. Luan melihat sekeliling dan menemukan seorang guru di sisi ruangan. Dia dengan cepat membungkuh dan berkata, halo. Berdirilah di tengah formasi. Suara guru itu sangat dingin saat dia menunjuk ke ruang kosong di depannya. Mendengar ini, Luan segera menoleh dan menemukan bahwa memang ada lingkaran di tanah. Ada gambar-gambar aneh di sekeliling lingkaran, seolah-olah itu adalah sejenis monster. Luan tidak berani menunda dan dengan cepat berjalan ke dalam lingkaran. Ketika Luan masuk ke dalam lingkaran, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memandang guru itu, tetapi guru itu sudah menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Formasi ini disebut formasi delapan kuno. Itu adalah formasi yang dapat merangsang potensi seseorang dan melepaskan semua surga asal ki dalam tubuh. Sebelum kultivasi apapun, jumlah ki asal surga dalam tubuh seseorang sudah cukup untuk menentukan kemungkinan menjadi ahli yang kuat. Ada delapan jenis binatang ilahi di sekitar delapan formasi kuno. Mereka akan menyala sesuai dengan potensi orang dalam formasi. Bagi orang-orang ini, selama mereka bisa menyalakan binatang suci, mereka akan lulus. Jika mereka tidak bisa menyalakan binatang suci dalam sepuluh detik, itu akan dianggap gagal. Luan tidak tahu aturannya, tidak seperti orang lain yang tahu bahwa dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk bermeditasi. Dia hanya berdiri di delapan formasi kuno, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, itu sudah menjadi detik ke delapan. Guru melihat waktu, lalu melihat delapan formasi kuno yang diam dan berkata dengan tidak sabar, Baiklah, kamu bisa pergi. Sebelum dia selesai berbicara, binatang ilahi pertama memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Delapan. Ruangan gelap itu langsung diterangi oleh pilar cahaya ini. Guru itu tercengang dan kata-katanya berhenti tiba-tiba. Dia melihat sinar cahaya di depannya dengan takjub. Dia yang telah menguji orang sepanjang tahun benar-benar linglung. Bagaimana itu bisa begitu cerah? Itu hanya tiang cahaya, bagaimana bisa begitu terang? Meskipun Akademis Tarfire tidak dianggap sebagai akademi besar dan bahkan tidak menduduki peringkat teratas di kerajaan tengah malam, bukan berarti mereka tidak pernah menghasilkan orang yang berbakat. 13 tahun yang lalu, dia secara pribadi melihat seorang siswa yang menyalakan enam pilar cahaya dan sekarang siswa itu sudah terkenal di Midnight Pavilion. Hanya saja ketika ke enam pilar cahaya itu digabungkan, tidak seterang pilar cahaya ini. Hanya satu tiang lampu yang cukup untuk menerangi seluruh ruangan seolah-olah siang hari. Dia bahkan merasa itu sedikit menyelaukan. Namun, ini bukan hanya satu pilar cahaya. Tanpa jeda, pilar cahaya kedua menyala. Pilar cahaya langsung menghantam langit-langit ruangan dan cahaya kuat yang sama seolah-olah akan menembus atap. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru itu bahkan menggunakan tangannya untuk menutup matanya, hanya menyisakan celah untuk melihat situasi di depannya. Dia panik ketika dia berpikir, apa yang terjadi? Namun, ini hanyalah awal dari keterkejutannya. Pilar cahaya ketiga langsung menyala tanpa penundaan. Pilar keempat Pilar kelima Lima pilar cahaya melesat ke langit dan cahaya yang kuat langsung menelan seluruh ruangan. Lima pilar cahaya begitu kuat bahkan gurunya tidak bisa membuka matanya. Dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk menghalangi matanya dan bahkan memalingkan muka, tidak berani membiarkan cahaya menyinari matanya. Lima pilar cahaya diblokir di depan Luan. Bahkan jika guru membuka matanya dengan paksa, dia juga akan terhalang oleh lima pilar cahaya ini. Dia tidak lagi bisa melihat Luan dan tiga makhluk roh di belakangnya. Tapi untungnya, dia tidak akan bisa melihat Luan saat ini. Saat seberkas cahaya pertama menyala, Luan merasakan jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah dia bisa mendengar suara itu, dan tubuhnya membeku. Dia merasakan ledakan panas di hatinya. Dia menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat ke bawah dari kerah kemeja rami kasarnya. Dia menemukan bahwa hatinya telah menyala dengan sinar cahaya. Itu adalah garis emas yang sangat samar yang membentang di jantungnya, memancarkan cahaya lemah. Ketika berkas cahaya kedua menyala, jantungnya bergetar hebat lagi. Cahaya langsung menjadi lebih kuat. Luan menatap hatinya dengan heran. Dia tidak tahu mengapa hal seperti itu muncul di depan hatinya. Dia bahkan sedikit bingung. Tapi saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika pilar cahaya ketiga, keempat, dan kelima menyala, jantungnya mulai berdetak kencang. Pola emasnya sudah sangat jelas. Meskipun pola emas itu tidak memancarkan sinar cahaya yang kuat seperti yang ada di sekitarnya, itu masih memancarkan cahaya yang lemah. Saat sinar ke-6 muncul di belakang Luan, hati Luan bergetar hebat. Getaran ini langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Peng-peng. Tubuh Luan bergetar. Pada saat itu, dia merasakan deja vu. Matanya melebar saat titik merah perlahan muncul di tengah pupilnya. Saat sinar ke-7 menyala, Luan langsung kehilangan kesadaran. Hanya titik merah di matanya yang menjadi semakin jelas. Ketika berkas cahaya ke-8 melonjak ke langit, tubuh Luan gemetar hebat. Titik merah di pupilnya menjadi sangat jelas. Mengikuti gemetar tubuhnya, itu meninggalkan garis merah di udara. 8 Berkas Cahaya. Belum lagi Akademis Tarfire, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di seluruh kerajaan tengah malam. Jika guru itu bisa melihat ini, dia akan sangat terkejut hingga rahangnya akan lepas. Namun, perubahan mendadak terjadi. 8 Berkas Cahaya Putih yang menyilaukan baru saja menyala sesaat ketika 8 Berkas Cahaya menyala dan berubah menjadi 8 Berkas Cahaya Merah. Kedelapan Berkas Cahaya Merah ini sangat terang. Dalam sekejap, seluruh ruangan berubah menjadi lautan merah. Merah ini bukan merah cerah, tapi merah yang sangat aneh. Itu sangat merah sehingga bisa mengguncang jiwa seseorang. Itu sangat merah sehingga membuat orang merasa takut. Namun, 8 Berkas Cahaya Merah ini hanya bertahan sesaat sebelum menghilang dalam sekejap. Cahaya di ruangan besar menghilang dan langsung kembali ke ruangan gelap. Luan, yang berada di tengah-tengah 8 Susunan Kuno, jatuh ke tanah dengan menghilangnya berkas cahaya. Dia kehilangan kesadaran dan tidak bergerak. Wajahnya pucat seperti orang mati. Setelah lebih dari 10 detik, guru di ruangan itu secara bertahap mendapatkan kembali penglihatannya. Dia mencoba membuka matanya untuk melihat ruangan gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa karena cahaya yang kuat. Namun, dengan lambayan tangannya, nyala api keluar dan menyalakan lampu minyak di dinding. Ruangan itu tiba-tiba menyala. Dia melihat kedelapan Susunan Kuno yang telah kehilangan cahayanya dan menemukan Luan tergeletak di tanah. Hatinya bergetar saat dia buru-buru bangkit dan berlari. Lagi pula, seseorang yang bisa menerangi 5 Berkas Cahaya adalah seorang jenius mutlak dari Starfire Academy. Pandangannya tentang Luan segera menjadi lebih penting. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh leher Luan. Ketika dia menemukan bahwa dia masih hidup, dia menghela nafas lega. Dia meletakkan tangannya di hati Luan. Segera, energi unsur surgawi mengalir melalui jantung Luan dan ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, Luan bangun. Luan merasa tubuhnya secara bertahap dipenuhi energi. Dia perlahan membuka matanya dan menemukan guru di depannya. Dia buru-buru berjuang untuk bangkit dari tanah dan bertanya dengan hormat, Guru, saya. Bagaimana? Guru baru saja akan mengatakan 5 Berkas Cahaya tetapi berhenti. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu melihat ada berapa banyak Berkas Cahaya? Luan tertegun. Dia berpikir sejenak dan hanya ingat bahwa ada 5 Berkas Cahaya. Dia berkata, 5. Seperti yang diharapkan, guru menghela nafas lega dan berkata, itu benar, 5 Berkas Cahaya. Kamu telah lulus ujian. Mulai sekarang, kamu adalah siswa Akademi Starfire. Luan tercengang saat dia menatap kosong ke arah guru wanita di depannya. Saat guru melihat tatapan bingung Luan, dia juga tertegun. Setelah itu, dia melihat mata Luan agak merah. Dia santai dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu kamu sangat bersemangat. Jangan khawatir, Starfire Akademi akan mengasuhmu dengan baik. Luan menahan air mata di matanya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menganggup dengan penuh semangat. Dia berkata, Terima kasih guru. Pergilah, beritahu keluargamu kabar baik. Setelah itu, kamu harus melapor ke Akademi. Guru itu tersenyum dan berkata dengan ramah. Luan tertegun. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia berhenti. Dia tersenyum dan berkata, Saya akan, guru. Pergi, keluar melalui pintu depan. Guru perempuan menunjuk ke pintu depan dan berkata, Luan tertegun. Baru sekarang dia tahu bahwa jika dia kembali ke jalan dia datang, dia akan menjadi orang yang gagal. Dia dengan tulus berkata, Terima kasih guru. Setelah itu, dia melangkah menuju pintu depan. Lima berkas cahaya. Sepertinya Akademis Tarfireku akan memiliki pakar lain. Guru wanita melihat ke belakang Luan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam sendiri. Aku ingin tahu apakah dia bisa menembus penghalang tingkat kelima dan menjadi guru surgawi tingkat enam. Jika dia benar-benar bisa, maka Akademis Tarfire saya akan benar-benar dapat kembali. Saat ini, guru di kamar sebelah mendengar dua suara dari dinding. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada gadis cantik di depannya, Kamu bisa masuk sekarang. Gadis itu tertegun. Dia bertanya dengan ragu, orang itu baru saja berhasil. Jika guru ini diminta oleh orang lain, dia pasti akan sangat tidak sabar. Namun, gadis ini sangat cantik sehingga dia tidak bisa menolak. Dia tersenyum dan berkata, Iya. Gadis itu mengerutkan kening. Dia pikir ini bagus juga. Dia bisa memberinya pelajaran yang bagus di Akademi. Dia berbalik dan berjalan ke kamar. Setelah menutup pintu, Gadis itu bahkan tidak membutuhkan gurunya untuk mengatakan apapun. Dia langsung berjalan menuju delapan arrai kuno. Namun, delapan susunan kuno bukanlah rahasia. Terutama karena gurunya masih belum pulih dari lima berkas cahaya, dia tidak terlalu memperhatikan gadis itu. Namun, ketika dia melihat delapan berkas cahaya semuanya menyala, dia sangat terkejut hingga rahangnya hampir terkilir. Dia bahkan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggosok matanya. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menghitung satu per satu. Memang ada delapan berkas cahaya. Tidak ada satupun binatang suci yang redup. Delapan berkas cahaya. Delapan berkas cahaya yang legendaris. Guru itu bahkan merasa bahwa dia akan pingsan. Dia tidak pernah percaya bahwa dia akan dapat melihat delapan berkas cahaya dari apa yang disebut, anak pilihan surga, dalam hidupnya. Sembilan. Di delapan benua kuno, mereka yang menyalakan delapan pilar cahaya disebut anak-anak pilihan surga. Sederhananya, terlalu sedikit orang yang bisa menyalakan delapan pilar cahaya. Kemungkinannya adalah satu dari sepuluh ribu. Atau dapat dikatakan bahwa ini bukan masalah kemungkinan, tetapi masalah garis keturunan. Jika orang tua seseorang kuat, maka potensi anak akan sangat kuat. Jadi di negara kecil seperti Midnight Kingdom, tidak mungkin delapan pilar cahaya muncul. Tapi di delapan benua kuno yang luas, tidak aneh bagi seorang anak untuk menyalakan delapan pilar cahaya. Tapi sejak zaman kuno, jumlah delapan pilar cahaya yang muncul di kerajaan tengah malam sangatlah sedikit. Itu bisa dihitung dengan jari seseorang. Mutasi genetik semacam ini terlalu langka. Lebih penting lagi, setiap kali Master Surgawi level 6 atau lebih tinggi muncul, mereka sering diburu oleh negara besar lainnya. Negara kecil seperti kerajaan tengah malam tidak memiliki kualifikasi untuk mempertahankannya. Guru wanita itu melihat ke delapan pilar cahaya dan merasa hatinya akan meledak. Dia merasa seperti akan pingsan. Ekspresinya sangat bahagia seolah-olah dia akan mati. Sebaliknya, gadis muda itu tidak menunjukkan kegembiraan saat melihat delapan pilar cahaya. Dia berjalan keluar dari delapan susunan kuno seolah itu wajar. Bisakah aku masuk sekolah sekarang? Gadis muda itu menatap guru perempuan yang bingung itu, sedikit mengernyit dan mengingatkannya. Ketika gadis muda itu berbicara, guru perempuan itu tiba-tiba bergetar. Matanya kembali normal, tetapi dia masih dengan bersemangat berdiri dan berjalan di depan gadis muda itu. Anak pilihan surga, Anda adalah anak pilihan surga pertama Akademi Starfire kami. Starfire Akademi kita akhirnya akan kembali. Guru perempuan tidak bisa menahan kegembiraannya. Suaranya bahkan bergetar, siapa namamu? Fuyu, gadis muda itu memandangi guru wanita yang bersemangat itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Fuyu, guru wanita menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata, kamu telah diterima oleh Starfire Akademi. Starfire Akademi akan menggunakan sumber daya terbaik untuk mengasuhmu. Saat Anda menjadi orang kuat di benua, jangan lupakan Akademi. Fuyu menatap guru itu dan sedikit mengangguk. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Berderit, itu. Setelah pintu ditutup, guru perempuan itu masih melihat ke pintu. Mulai tahun ini dan seterusnya, peringkat tempat terakhir Starfire Akademi akhirnya akan berubah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setiap orang yang lulus ujian akan dipandu ke aola besar setelah keluar melalui pintu depan. Luan tidak terkecuali, dia mengikuti kerumunan dan berjalan maju. Pada saat ini, setiap orang yang telah lulus ujian memiliki ekspresi kegembiraan dan kegembiraan di mata mereka. Ketika Luan tiba di depan istana, dia dikejutkan oleh kemegahan istana tersebut. Istana itu tingginya lebih dari 200 kaki dan didukung oleh 18 pilar. Setiap pilar membutuhkan 4 hingga 5 orang untuk berpelukan bersama. Selain itu, setiap pilar memiliki pola monster yang berbeda. Bahkan hanya dengan melihatnya, Luan merasa bahwa setiap monster itu agung. Berdiri di bawah pilar akan memberi orang tekanan tanpa akhir. Lihatlah udik desa di sana, dia benar-benar melihat binatang aneh di pilar dengan kagum. Sebuah suara datang dari suatu tempat, dan Luan segera sadar dan mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan menemukan tujuh atau delapan pria dan wanita berpakaian bagus duduk di bangku di sebelah kanan, menatapnya. Lihatlah penampilannya yang malang, dia pasti dari keluarga miskin. Untuk membuka lembaran baru, dia melahirkan sarang anak, hanya agar salah satu dari mereka bisa lewat. Hei, lihat apa yang dia kenakan? Itu kotor dan compang kemping, sangat menjijikan. Saya tidak ingin menjadi teman sekelas dengan orang seperti ini. Aku juga tidak mau. Ketika saatnya tiba, kami akan ditempatkan di asrama yang berbeda. Siapapun yang tinggal dengan pria ini benar-benar sial. Petik 2 Mendengarkan ejekan dan rasa jijik yang tak ada habisnya, kerutan Luan menjadi semakin kencang. Dia melirik sekelompok anak bangsawan yang terus-menerus menunjuk ke arahnya. Dia tidak menghentikan mereka, juga tidak membalas dendam. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju bangku kosong. Duduk di bangku, Luan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum mencelah diri sendiri. Jika dia bahkan tidak tahan dengan penghinaan seperti itu, maka dia pasti sudah lama mati. Ketika dia berumur empat tahun, dia pergi ke dermaga bersama orang tuanya dan diminta bermain dengan anak orang kaya. Anak-anak itu menunggangi punggungnya dan memamerkan kehebatan mereka. Mereka bahkan berpura-pura menjadi kaisar dan membuatnya bersujud dan menyanjung. Dia melakukan semuanya. Penghinaan kecil apa ini di depannya? Jika seorang budak ingin hidup, hal pertama yang harus dia pelajari adalah bertahan, yaitu melepaskan hal-hal yang tidak perlu itu. Hai, Luan tertegun. Dia menundukkan kepalanya dan melihat beberapa bayangan yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia menatap enam tuan muda yang berdiri di depannya. Orang-orang ini bukanlah sekelompok orang yang baru saja menertawakannya. Apa masalahnya? Luan sedikit mengernyit dan bertanya. Kami ingin duduk. Salah satu dari mereka berkata dengan arogan, mengarahkan dagunya ke arah Luan dan menatapnya. Luan tercengang dan melihat ke bangku. Bangku ini cukup untuk menampung sepuluh orang, dan dia memilih duduk di pinggir karena takut mengganggu yang lain untuk duduk berkelompok. Ada lebih dari cukup ruang untuk enam orang ini. Apa maksudmu? Luan bingung dan bertanya. Kalau begitu, silakan duduk. Apakah kamu tidak mengerti bahwa aku memberitahumu untuk bangun dan tetap di satu sisi? Tuan muda lainnya memandang Luan dengan jijik dan berkata dengan keras, kamu pikir kamu layak untuk duduk bersama kami. Enyahlah sejauh yang anda bisa. Kalimat terakhir, Scrum As You Can, sangat keras, menyebabkan orang-orang di sekitar menoleh. Mata semua orang terfokus pada Luan. Sebagian besar dari orang-orang ini berusia antara 16 dan 18 tahun, dan Luan baru berusia 12 tahun. Apakah itu tinggi atau fisik, dia tidak sebaik orang-orang ini. Tiba-tiba ditatap oleh semua orang, Luan panik di dalam hatinya. Kemudian, mendengar tawa mengejek datang dari segala arah, wajah Luan berangsur-angsur menjadi tenang. Luan perlahan berdiri, menatapkan nam tuan muda di depannya dengan tenang, dan berkata dengan lembut, kalian duduklah. Dengan itu, Luan berbalik dan berjalan menuju sudut Aula yang kosong. Hahaha, tiba-tiba, Aula tertawa terbahak-bahak. Aku pikir anak ini akan bangun dan berkelahi. Aku ingin tertawa. Ai, perutku sakit karena tertawa. Anda ingin orang miskin kembali. Sesuatu yang tidak berguna akan selalu menjadi tidak berguna. Tidak ada cara untuk kembali. Lihatlah penampilannya yang buruk, dia pasti tidak akan bisa lulus. Petik 2, petik 2. Luan mendengarkan ejekan itu, tetapi bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia hanya sedikit mengernyit, menegakkan punggungnya, dan berjalan ke depan. Dia hanya berhenti ketika dia mencapai sudut gelap tanpa ada orang di sekitarnya. Berbalik, dia melihat ke Aula besar lagi. Orang-orang itu masih menatapnya dan mengejeknya. Jelas, dia telah menjadi sasaran lelucon orang-orang ini. Setelah beberapa saat, Luan lelah berdiri. Dia duduk di tanah, bersandar ke dinding di sudut, dan memejamkan mata, ingin tidur dengan nyaman. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berdiri di depannya. Lagi, Luan berpikir sendiri. Dia perlahan membuka matanya dan menatap orang di depannya. Namun, ketika dia melihat senyum tulus orang ini, dia tertegun. Orang di depannya sangat tinggi dan mengenakan kemeja katun. Meski terlihat sederhana, namun sangat bersih. Sekali lihat dan Anda bisa tahu bahwa dia adalah anak dari keluarga miskin. Adapun wajahnya, itu adalah wajah yang umum. Bahkan jika Anda bertemu dengannya beberapa kali, Anda mungkin tidak mengingatnya. Orang itu duduk di depannya tanpa menahan diri dan tersenyum bodoh. Kakak, namaku Gao Dasan. Setelah Dasan duduk di depan Luan, dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Luan memandangi tangan yang terulur dan tertegun. Kemudian dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Namaku Luan. Kedua tangan itu saling menggenggam. Ini adalah pertama kalinya Luan berjabat tangan dengan seseorang dalam hidupnya. Saudaraku, kamu benar-benar pandai bertahan sekarang. Jika itu aku, aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bertarung dengan mereka. Setelah melepaskan tangannya, Dasan menatap Luan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Orang tuaku telah mengatakan bahwa setelah masuk, aku tidak boleh menimbulkan masalah dan belajar lebih banyak. Namun, kata-kata bajingan itu tadi benar-benar tak tertahankan. Luan memandang orang di depannya yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, seolah-olah dialah yang baru saja dipermalukan. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, lalu mengapa kamu berbicara denganku sekarang? Apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah? Apa yang perlu ditakuti? Dasan melengkungkan bibirnya dan berkata, mereka punya orang. Bukankah kita punya orang? Dengan itu, Dasan meraih pergelangan tangan Luan dan berkata dengan lantang, Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui saudaraku. 10. Luan, yang sedang duduk di tanah, tiba-tiba ditarik oleh Big Mountain. Kakak beradik. Luan bingung sampai dia ditarik ke sudut oleh Big Mountain. Dan ketika dia melihat sekelompok orang berpakaian sederhana, dia akhirnya mengerti. Ini saudara-saudaraku. Big Mountain menunjuk ke sekelompok orang dan berkata sambil tersenyum, Kita semua adalah anak-anak dari keluarga miskin dan tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga kaya. Itu sebabnya kita harus bersatu. Luan memandangi orang-orang di depannya. Mereka berbeda dari anak-orang kaya. Bahkan ada perbedaan besar antara mereka dan orang biasa. Orang-orang ini benar-benar menderita, dan mereka memandang orang-orang dengan mata yang ramah. Namaku Luan. Luan tersenyum dan berkata kepada semua orang. Namaku Li Dong Shi. Nama saya adalah. Tujuh orang di depannya menyebutkan nama mereka dan Luan mengingatnya. Setelah semua orang menyebutkan nama mereka, Big Mountain melanjutkan, Luan, sejujurnya, kamu baru saja menyelamatkan hidup kami. Luan tertegun. Dia memandang gunung besar dan bertanya, Mengapa? Karena setiap tahun setelah ujian, anak-anak kaya itu akan menemukan beberapa anak miskin untuk diejek. Big Mountain hanya bisa menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Ini hampir menjadi norma. Anak-anak kaya itu telah memakan semua jenis ramuan dan suplemen di rumah sejak mereka masih muda untuk memperkuat akarnya. Jadi setiap tahun, sebagian besar siswa di sini berasal dari keluarga kaya. Anak-anak yang tersisa dari keluarga biasa akan memilih menjadi bawahan dari anak-anak kaya ini agar mereka tidak diintimidasi. Dan kami, anak-anak dari keluarga miskin, akan diperlakukan sebagai bahan ejekan. Mendengar ini, Li Dong Shi mau tidak mau berkata dengan marah, Benar. Kami anak-anak miskin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergantung pada mereka. Mereka akan membenci kita dan menganggap kita sampah. Kami beruntung bisa masuk sekolah. Di sekolah, anak-anak miskin akan menjadi sasaran hiburan mereka. Jika bukan karena Anda, mereka akan datang kepada kami untuk memamerkan kekuatan mereka. Luan mendengarkan keluhan kedua orang itu dan mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia tertawa, tapi itu tawa yang dingin. Benar saja, penindasan tidak hanya ada di kelas budak, tapi ada di semua kelas. Hanya saja budak adalah kelas terendah. Tidak apa-apa, Mountain melambaikan tangannya dengan keras, memecah suasana depresi dan sedih. Dia berkata dengan lantang, karena kita tahu seperti apa masa depan, semakin kita harus tetap bersatu. Terlebih lagi, setelah sekolah dimulai, saya akan pergi dan mencari orang miskin seperti kami di kelas atas. Pada saat itu, kita bisa merawat mereka. Ya, Luan dan yang lainnya menganggup dan berkata, tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Waktu berlalu, dan ujian baru berakhir pada malam hari. Saat ini, Allah sudah dipenuhi orang. Ada sekitar 300 dari mereka. Itu bukan karena 300 orang itu banyak. Di delapan benua kuno yang luas, meskipun negara tengah malam hanyalah sebuah negara kecil dan kota jejak meteor hanyalah sebuah kota kecil, ada jutaan penduduk. Dengan begitu banyak orang, hanya 300 orang yang bisa diterima dalam setahun. Itu setidaknya 1 dari 100. Karena banyaknya orang, aula yang awalnya luas menjadi ramai. Semua orang mengobrol dalam kelompok 2 atau 3 orang karena sudah waktunya bagi mereka untuk ditempatkan di asrama masing-masing. Mulai malam ini sampai liburan sekolah, tanpa izin sekolah, tidak ada yang boleh keluar sekolah. Kebutuhan dasar setiap orang secara alami diurus di sekolah sampai mereka menjadi guru surgawi tingkat 1 dan meninggalkan sekolah. Proses ini sangat panjang. Mereka yang memiliki bakat bawaan tinggi bisa menjadi master surgawi level 1 dalam setahun, sedangkan mereka yang memiliki bakat bawaan rendah bisa membutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun untuk menjadi master surgawi level 1. Jadi, teman sekamar sangat penting bagi semua orang. Saat semua orang sedang mengobrol, seseorang tiba-tiba keluar dari depan aula. Dia menaiki tangga dan berdiri di platform tinggi, langsung menarik perhatian semua orang. Itu adalah seorang guru laki-laki. Dia menyapu pandangannya ke orang-orang di aula. Matanya dingin saat dia berkata dengan keras, semua asrama adalah dua orang untuk satu kamar. Sekarang, semua orang berbaris dan menggambar nomor asramamu sendiri dari kotak di depanku. Setelah Anda menggambar, isi formulir di samping dan tuliskan nama dan nomor asrama Anda. Kemudian, Anda bisa pergi. Setelah mengatakan itu, tepat ketika semua orang akan mulai mengobrol, wajah guru laki-laki itu tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak, jangan salahkan saya karena tidak memberi tahu Anda. Setelah semua orang menggambar asrama mereka, tidak ada yang bisa datang dan menemukan saya untuk ganti baju. Saya tidak peduli apakah Anda asrama pria atau wanita atau murid keluarga mana Anda, Anda harus tetap patuh. Jika Anda tidak tahan, keluarlah dari akademi. Suara nyaring bergema bola balik di aula. Keberanian guru laki-laki itu sangat kuat dan mengejutkan semua anak kaya untuk diam. Lagipula, Starfire Academy adalah kekuatan kelas satu di Starfire City. Selain itu, dikelola oleh negara, jadi semua orang harus mengalah. Di bawah intimidasi guru laki-laki, semua orang berbaris dan menarik nomor mereka sendiri di bawah pengawasan. Mereka kemudian merekamnya di selembar kertas di samping. Luan, Gaudasan, dan yang lainnya berdiri di ujung barisan. Mereka menunggu semua orang untuk menggambar nomor mereka sebelum giliran mereka. Semua orang pergi setelah menggambar nomor mereka. Mereka tidak sabar untuk melihat siapa teman sekamar mereka. Gaudasan dan yang lainnya sama saja. Akhirnya, giliran orang terakhir, Luan. Saat ini, Aula sudah kosong. Hanya guru laki-laki dan Luan yang tersisa. Luan tidak punya hak untuk memilih karena hanya ada selembar kertas yang tersisa di kotak di depannya, tergeletak diam di sudut. Luan menertawakan dirinya sendiri dan mengulurkan tangan untuk mengambil kertas itu. Tidak ada sedikitpun harapan di matanya. Dia hanya melirik nomor di atasnya dengan acuh-ta'acuh sebelum menundukkan kepalanya untuk mencatatnya di selembar kertas di samping. Luan, Kamar 403 Guru laki-laki memandang Luan, yang pakaiannya bisa digambarkan lusuh, dan sedikit mengernyit. Luan selesai menulis dan mengangkat kepalanya. Melihat ekspresi guru laki-laki itu, dia tetap tenang dan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Kali ini, guru laki-laki itu terkejut. Melihat anak laki-laki yang lebih muda dari yang lain, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan cepat mengambil selembar kertas di atas meja dan melihat nama itu. Luan. Benar saja, itu dia. Guru laki-laki itu terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Lima kolom cahaya, bahkan di delapan benua kuno, dia jenius. Aku tidak menyangka akan melihatnya pada anak malang ini. Kemudian, guru laki-laki itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat mencari nama di daftar itu. Namun, ketika dia menemukan nama itu, dia tercengang lagi. Wajahnya bahkan lebih heran. Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Guru laki-laki itu hanya bisa bergumam pada diri, dirinya sendiri. Kali ini, sangat menarik. Luan, yang sudah lama meninggalkan Ola, tidak mendengar kata-kata guru laki-laki itu. Itu sudah sangat larut. Ia harus bergegas kembali ke kamarnya. Setelah lama berkeliling kampus, Luan akhirnya menemukan area asrama. Akhirnya, dia melihat tiga kata, 403, di depan sebuah ruangan. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Ruangan itu terang-benderang. Rupanya, teman sekamarnya sudah pindah. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menyesuaikan diri. Dia berpikir bahwa dia harus meninggalkan kesan yang baik pada teman sekamarnya. Lagi pula, mereka sudah lama bersama. Lebih baik menjadi harmonis. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menaiki tangga. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengetuk pintu. Permisi, apakah ada orang di sini? Setelah tiga detik, tidak ada jawaban dari ruangan. Luan terkejut. Dia sedikit bingung dan mengetuk pintu lagi. Dia mengangkat suaranya dan bertanya, maaf, apakah ada orang di sini? Melihat masih belum ada tanggapan, Tang Jue tidak bisa menahan cemberut. Bagaimanapun, ini adalah kamarnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Klik. Pintu terbuka. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Yang masuk ke matanya adalah ruang tamu berukuran sedang. Lampu minyak di dinding menyala, tetapi tidak ada seorang pun di ruang tamu. Ada tiga pintu di sebelah ruang tamu. Dua dari mereka ada di samping. Seharusnya kamar tidur. Kemudian, teman sekamarnya mungkin sedang tidur dan tidak mendengarnya. Oleh karena itu, agar tidak mengganggu istirahat teman sekamarnya, Luan berusaha sekuat tenaga untuk berjinjit dan tidak bersuara. Luan awalnya ingin pergi ke kamar tidur untuk melihat-lihat, tetapi dia tidak tahu mana yang dipilih teman sekamarnya. Tidak baik jika dia tidak sengaja menerobos masuk. Setelah berpikir sejenak, dia merasa harus mandi dulu. Dia berbalik dan pergi ke kamar di sisi lain ruang tamu. Dia berjingkat ke kamar. Luan mendorong pintu hingga terbuka tanpa ragu dan masuk. Kabut harum menyambutnya. Kemudian, mereka berdua berdiri di sana dengan linglung. Mata Luan melebar saat dia melihat adegan erotis di depannya. Terima kasih.